Di belakang Gunung Istana Kekaisaran, mata Qin Fei yang berkedip. Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya tidak menggunakan transmisi suara, jadi dia mendengar setiap kata. Memang ada dewa semu yang menjaga gunung belakang. Namun, dewa sudo yang tersegel sendiri ini membutuhkan darah dalam jumlah besar untuk dibangunkan. Sebelum mereka terbangun, mereka seperti Zuge Shen Feng, bukan ancaman sama sekali. Bahkan jika ada pertempuran di samping mereka, mereka tidak akan mengetahuinya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Fei yang berjalan selangkah demi selangkah dalam kehampaan, rambut merah darahnya berkibar, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Dia adalah dewa kematian yang hidup. Kemanapun dia pergi, selalu ada tangisan kesakitan. Mereka yang diselimuti oleh aura pembunuh, darahnya muncrat tak terkendali dari pori-porinya. Inilah kekuatan formula pembunuh jika digunakan secara ekstrim. Bahkan jika tidak ada luka di tubuh mereka, Qin Fei yang masih bisa mengambil darah di tubuh mereka. Namun, Qin Fei yang tidak membunuh orang-orang ini, hanya mengambil setengah dari darah mereka. Akhirnya, pemuda berjubah ungu dan yang lainnya memasuki langit di atas gunung belakang. Ledakan. Pada saat ini, budidaya Qin Fei yang tiba-tiba melonjak ke puncak alam kaisar tempur bintang 9. Namun, tubuh utama Qin Fei yang masih mengendalikan tubuh jasmani. Karena peningkatan dari kaisar tempur bintang 4 menjadi kaisar tempur bintang 9 hanya 5 alam kecil, itu masih dalam jangkauan toleransinya, jadi iblis batin tidak perlu muncul. Apa? Merasakan aura menakutkan, wajah pemuda berjubah ungu dan yang lainnya berubah. Apa yang terjadi dengan kultivasi orang ini? Dari kaisar tempur bintang 4 hingga kaisar tempur bintang 9, bagaimana dia bisa melakukan hal yang menantang surga? Seorang gadis berjubah merah tergagap, Saudara Feng, dia tidak akan meningkatkan budidayanya ke alam dewasemu nanti, kan? Mendengar perkataan gadis berjubah merah itu, hati sekelompok orang itu tenggelam. Suasana hati pemuda berjubah ungu langsung menjadi sangat berat. Kalau terus begini, hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka benar-benar menakuti diri mereka sendiri. Sekali, Qin Fei Yang telah mencobanya secara khusus. Meskipun formula pembunuh sangat menantang surga, formula itu tidak dapat menempatkan budidayanya di alam dewasemu. Suara mendesing. Qin Fei Yang juga memasuki gunung belakang istana ke kaisaran secara terbuka. Tak satupun dari tentara Kirin, yang menjaga bagian belakang gunung, berani menghalangi jalan. Mereka semua mundur ke samping karena ketakutan. Seorang pemuda berpakaian hitam menoleh dan menatap Qin Fei Yang. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan heran, Saudara Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak berani masuk? Lebih cepat. Ini sudah kecepatan maksimalku. Bagaimana aku bisa lebih cepat? Pemuda berpakaian umu itu menatap marah ke arah pemuda berpakaian hitam itu dan berkata, jangan panik. Meskipun tingkat kultifasinya telah mencapai puncak, kecepatannya hanya setara dengan kecepatan saya. Dia bermimpi jika dia ingin mengejar ketinggalan. Bersama kami. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Saat pemuda berpakaian umu itu berbicara, mata Qin Fei Yang bersinar dan dia langsung menghilang. Di mana dia? Setelah mendengarkan pemuda berpakaian umu, pemuda berpakaian hitam berbalik untuk melihat ke arah Qin Fei Yang. Tapi saat dia melihat tidak ada orang di belakangnya, wajahnya penuh keterkejutan. Hem. Pemuda berpakaian umu dan yang lainnya juga menoleh, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar kita, jadi dia berinisiatif untuk pergi. Sekelompok orang tanpa sadar berhenti dan berbalik untuk melihat kehampaan dan bumi di depan mereka. Ayo pergi. Tiba-tiba, wanita berbaju merah sepertinya memikirkan sesuatu dan meneriaki pemuda berpakaian umu itu. Pemuda berpakaian umu itu tertegun dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru memimpin sekelompok orang dan melarikan diri ke belakang gunung. Apa yang sedang terjadi? Seseorang memandang wanita berbaju merah dan bertanya dengan bingung. Qin Fei Yang pasti pergi ke kastil. Dia ingin menggunakan kastil untuk membuat kita mengendurkan kewaspadaan dan berpikir bahwa dia telah pergi. Faktanya, dia diam-diam mengemudikan kastil untuk mengejar kita. Wanita berbaju merah itu merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Apakah begitu? Semua orang saling memandang. Pemuda berpakaian umu itu berkata dengan murung, pasti begitu. Orang ini licik. Jika kita tidak hati-hati, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu cukup pintar. Sebelum suara pemuda berpakaian umu itu menghilang, tawa lucu tiba-tiba terdengar di kehampaan di depan sekelompok orang. Saat berikutnya, Qin Fei yang muncul begitu saja di depan sekelompok orang. Itu benar. Dia memasuki kastil untuk menyesatkan orang-orang ini dengan berpikir bahwa dia telah pergi. Dia telah mencoba metode ini sebelumnya. Dan setiap saat, itu adalah kesuksesan yang telah dicoba dan diuji. Brengsek. Pemuda berpakaian umu itu mengutup dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia buru-buru memimpin sekelompok orang dan melarikan diri ke arah pintu masuk. Melarikan diri tanpa bertarung. Apakah kamu layak menjadi keajaiban kuil dewa perang? Qin Fei yang memasang tatapan mengejek saat dia mengikuti di belakang sekelompok orang dengan tidak tergesa-gesa. Sekelompok orang tetap diam, namun tanpa sadar tangan mereka terkepal erat. Mata mereka juga bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Kata-kata Qin Fei yang mengenai titik lemah mereka. Sebagai keajaiban kuil dewa perang, melarikan diri adalah sebuah penghinaan. Namun, menghadapi Qin Fei yang saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk bertarung. Ini karena aura pembunuh Qin Fei yang saat ini terlalu menakutkan. Hal itu sudah membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Pendeknya. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah ketakutan. Sepertinya aku harus memaksa kalian bertarung. Qin Fei yang terkekeh dan mengangkat tangannya ke udara. Ledakan. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dan menerkam sekelompok orang dengan cara yang luar biasa. Jurus pertama teknik reruntuhan akhir, tanah longsor. Aura ilahi melonjak, dan gunung serta sungai di bawahnya langsung runtuh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ketakutan. Mata pemuda berpakaian ungu itu bersinar dengan niat membunuh. Dia berteriak, Demi reputasi keluarga Suge, saya akan tinggal dan bertarung dengannya. Kalian pergi. Saudara Feng, jangan gegabuh. Wanita berpakaian merah itu kaget dan buru-buru memberi nasihat. Dia terlalu dekat dengan kita sekarang. Kita tidak punya pilihan. Seseorang harus menonjol dan melawannya secara langsung. Jangan khawatir. Aku orang terkuat di kuil dewa perang. Tidak mudah baginya untuk membunuhku. Dengan itu, pemuda berpakaian ungu melemparkan Suge Mingyang ke depan wanita berpakaian merah dan berbalik menghadap Kinfei Yang. Ayo pergi. Wanita berbaju merah itu berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia membawa Suge Mingyang yang tidak sadarkan diri dan melarikan diri menuju pintu masuk tanpa menoleh ke belakang. Kaisar tempur bintang sembilan lainnya juga membawa yang lain dan melarikan diri dengan liar. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu, Kinfei Yang. Ledakan. Tubuh pemuda berpakaian ungu itu bergetar dan aura kaisar yang mengerikan meletus. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bulan sabit muncul di langit dan bertabrakan dengan kekuatan tak kasat mata. Tabrakan kedua seni ilahi langsung menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang merusak menyebar dengan liar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Mengaum. Retakan. Gemuruh. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan binatang-binatang buas melolong. Dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil rata dengan tanah. Meskipun wanita berpakaian merah dan yang lainnya telah melarikan diri tepat waktu, mereka masih terhempas oleh gelombang udara. Tubuh mereka dimutilasi dengan parah. Jika bukan karena perlindungan kaisar tempur bintang sembilan, kaisar tempur bintang dua dan bintang delapan akan mati di tempat. Kinfei Yang melirik wanita berpakaian merah dan yang lainnya, lalu mengabaikan mereka. Dia memandang pemuda berpakaian ungu itu dan berkata sambil tersenyum, orang nomor satu di kuil dewa perang. Kamu memang Zuge Xing Feng. Saya tidak pernah menyangka bahwa Kinfei Yang yang terkenal akan mengenal saya, Zuge Xing Feng. Haruskah saya merasa terhormat? Kata Zuge Xing Feng. Tidak merasa terhormat. Kamu seharusnya merasa beruntung. Jika kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri seperti Zuge Jing Hong, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Zuge Jing Hong dibunuh olehmu. Niat membunuh muncul di mata Zuge Xing Feng. Beraninya kamu menghina ibuku. Aku, Kinfei Yang, tidak akan melepaskan leluhurmu, Zugei Senyun, apalagi Zugei Jing Hong. Kinfei Yang maju selangkah. Aura menakutkan mengguncang kehampaan saat dia melontarkan pukulan. Arogan. Teriak Zugei Xing Feng. Battle key-nya melonjak saat dia melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, lengan Zugei Xing Feng terkoyak. Dia dikirim terbang dengan darah muncrat. Kekuatan ini. Bagaimana ini mungkin? Matanya kosong. Mereka berdua berada di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Mengapa Kinfei Yang jauh lebih kuat darinya? Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Suatu ketika, aku membunuh binatang dewa dan memakan dagingnya. Oleh karena itu, fisik saya telah meningkat pesat. Sekarang, baik kekuatan maupun kekuatan fisik saya jauh lebih unggul daripada tingkat kultivasi yang sama. Kinfei Yang maju selangkah dan melancarkan pukulan lagi. Membunuh binatang dewa, gumam Zugei Xing Feng. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bahkan lupa melakukan serangan balik. Ledakan. Pukulan Kinfei Yang mendarat di dada Zugei Xing Feng. Retakan. Tulang rusuknya patah di tempat dan dadanya ambruk. Zugei Xing Feng menjerit kesakitan saat dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Ledakan. Sebuah kawah dalam dengan diameter beberapa kilometer segera muncul. Dia benar-benar membunuh binatang dewa. Bagaimana dia melakukannya? Zugei Xing Feng terbaring di dasar lubang yang dalam, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tiba-tiba, dia membanting telapak tangannya ke tanah dan melesat ke langit seperti bola meriam. Tubuhnya berlumuran darah dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Pada saat ini, dia seperti binatang yang terbangun, memberikan perasaan krisis yang besar. Jadi bagaimana jika dia membunuh binatang dewa? Aku, Zugei Xing Feng, mengalahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di kuil dewa perang dan mencapai puncak daftar Winklut. Reputasiku bukannya tidak pantas. Transformasi binatang, naga darah. Saat Zugei Xing Feng meraung, seluruh tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya membengkak dan pakaiannya terkoyak-koyak. Akhirnya, mereka terbang melintasi angkasa. Pada saat yang sama, aura ganas keluar dari tubuhnya. Hem, Kinfei yang terkejut. Ah! Saat tubuhnya membengkak semakin besar, Zugei Xing Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang menyilaukan muncul di tubuhnya. Begitu cahaya merah darah muncul, kulitnya mulai berubah. Sisik naga seukuran telapak tangan mulai bermunculan di sekujur tubuhnya. Sisik naga tampak seolah-olah diwarnai dengan darah, dan seluruhnya berwarna merah darah. Akhirnya, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga. Lebih-lebih lagi, anggota badan dan kepalanya juga berubah. Anggota tubuhnya berubah menjadi cakar naga dan kepalanya menjadi kepala naga. Pakudi anggota tubuhnya tumbuh hingga setengah meter panjangnya dan seperti bilah tajam dengan ketajaman menusuk tulang. Saat ini, tubuh Zugei Xing Feng tingginya lebih dari 10 meter. Sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah. Dia telah berubah menjadi tiranosaurus berbentuk manusia. Dan tidak ada jejak emosi manusia di tubuhnya. Yang ada hanya pembunuhan, permusuhan, dan darah. Qin Feiyang, hari ini adalah hari kematianmu. 1392 Kematian Qin Feiyang bergumam. Dia mengangkat lengannya dan meninju. Kekuatan mengerikan tercurah, memutar balikkan kehampaan. Ledakan. Tapi pada akhirnya, dia bukan tandingan Zugei Xing Feng. Dia ditampar oleh cakar Zugei Xing Feng dan dihempaskan ke pegunungan di bawah. Lengannya juga terkoyak. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Ini, Qin Feiyang tercengang. Sejak dia memakan daging dewa Raja Singa, dia tidak pernah kalah dari siapapun di alam yang sama dalam hal kekuatan fisik. Ini adalah pertama kalinya. Memakan daging binatang dewa itu biasa saja. Zugei Xing Feng berdiri di langit dan tertawa. Kemudian, dia bergegas menuju Qin Feiyang dengan aura mengerikan. Transformasi binatang, naga darah. Mata Qin Feiyang berbinar. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia membanting telapak tangannya ke tanah dan bergegas dalam sekejap. Flaming Betelki muncul dan berkumpul di telapak tangannya. Kamu tidak tahu apa itu kematian. Wajah Zugei Xing Feng penuh penghinaan. Cakar naga itu bersiul. Qin Feiyang memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah lagi. Debu beterbangan kemana-mana. Terlebih lagi, cakar tajam itu meninggalkan luka mengejutkan di tubuhnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah naga ungu kemasan menyembur keluar seperti aliran kecil. Namun, bagi Qin Feiyang, luka-luka ini bukan apa-apa. Dia menatap Sugei Xing Feng dengan sedikit ketakutan di matanya. Ini adalah seni ilahi. Terlebih lagi, bentuk binatang ini memberi Sugei Xing Feng kekuatan pertahanan dan serangan yang sangat kuat. Qin Feiyang, hanya ini yang kamu punya. Hancurkan. Sugei Xing Feng tertawa liar, darah dan kidi tubuhnya melonjak dan berubah menjadi gelombang berwarna merah darah. Ia membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menyerang Qin Feiyang. Saya baru saja menguji kekuatan seni ilahi Anda. Mengapa Anda begitu sombong? Qin Feiyang tiba-tiba berdiri dan tersenyum menghina. Kekuatan hidup yang terkandung dalam api kehidupan dan darah naga ungu emas dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya kemasan melonjak seperti semburan dan bertabrakan dengan gelombang darah. Langsung. Kidara berputar di udara dan langsung menelan Sugei Xing Feng. Rumus kembali. Beri dia rasa obatnya sendiri. Ah. Sugei Xing Feng meronta dan meraung dalam gelombang darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sisik naganya benar-benar hancur. Qin Feiyang mencibir, bagaimana rasanya terluka karena gerakanmu sendiri? Jangan merayakannya terlalu dini. Sugei Xing Feng meraung. Mengikuti dengan cermat. Aura ilahi yang perkasa keluar dari gelombang darah. Gelombang darah langsung runtuh. Sugei Xing Feng muncul di depan Qin Feiyang. Meskipun dia dipenuhi luka, aura pembunuh yang dia pancarkan tidak kalah dari sebelumnya. Gaya pertama seni naga darah, gelombang darah yang sangat besar. Dia melambaikan cakar naganya, dan gelombang darah yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya muncul. Itu seperti lautan darah, bergulung dan melonjak di atas kepalanya. Langit, bumi, dan kehampaan gunung di belakang istana kekaisaran semuanya diwarnai merah saat ini. Tidak ada dewa seni yang bisa mengancamku. Qin Feiyang berdiri dengan bangga di udara, menunjukkan aura mendominasi. Apakah begitu? Jika kamu terus percaya diri, aku jamin kamu akan menyesal pada akhirnya. Sugei Xing Feng tersenyum galak. Dia mengangkat cakar naganya tinggi-tinggi dan menekannya ke bawah. Gelombang darah di atas kepalanya mengalir deras, dengan ganas menerkam ke arah Qin Feiyang. Aura menakutkan menyelimuti segala arah. Bumi tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan menyebar. Namun, Qin Feiyang acuh tak acuh. Ketika gelombang darah datang, dia mengangkat lengannya dan menghadapinya dengan telapak tangan. Cahaya kemasan melonjak di telapak tangannya. Selama dia memiliki formula pengembalian, tidak peduli seni dewa apapun yang digunakan lawannya, itu akan menjadi kartu trufnya. Ledakan. Tidak ada ketegangan. Gelombang darah berputar di udara dan menenggelamkan Sugei Xing Feng lagi. Untuk sesaat, jeritan melengking Sugei Xing Feng, aumannya yang enggan, bergema di langit. Mengapa? Mengapa Tuhan memberinya seni ilahi seperti itu? Saya tidak menerimanya. Langkah kedua dari formula naga darah, Rolling Blue Thunder. Gelombang darah mengalir deras. Garis-garis petir berwarna merah darah menyapu gelombang darah, membawa aura destruktif, dan terus-menerus membombardir Qin Feiyang. Percuma saja, Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Gelombang cahaya kemasan menderu. Semua petir berwarna merah darah dipantulkan kembali dan memasuki tubuh Sugei Xing Feng. Sebentar lagi. Tubuh binatang Sugei Xing Feng penuh lubang dan darah mengalir keluar. Mengapa ini terjadi? Aku orang nomor satu di Kuil Dewa Perang. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehnya? Langkah ketiga, naga darah. Sugei Xing Feng benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ki darah di tubuh Xiao Chen dan ki pertempuran di Laut Ki-nya dicurahkan tanpa syarat, berubah menjadi naga darah besar yang panjangnya beberapa kilometer. Naga darah itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerang Qin Feiyang. Sudah ku bilang itu tidak ada gunanya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mengaum. Ditemani oleh auman naga, segel naga ilahi muncul di langit dan langsung tumbuh hingga berukuran ribuan kaki untuk bertemu dengan naga darah. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, mengejutkan seluruh kota kekaisaran. Naga darah, tanpa perlawanan apapun, langsung dihancurkan oleh segel naga ilahi. Sugei Xing Feng sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Inilah perbedaan antara seni ilahi. Meskipun keduanya merupakan keterampilan dewa, keterampilan dewa tingkat rendah akan mampu menghancurkan keterampilan dewa tingkat tinggi. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang kamu punya. Tunjukkan semuanya padaku. Aku akan membiarkanmu mati jika kamu tahu alasannya. Dari awal hingga akhir, dia seperti gunung, berdiri kokoh di kehampaan, tanpa bergerak setengah langkah. Mengaum. Ah. Sugei Xing Feng meraum dan meraum seolah dia sudah gila. Dia sudah penuh luka, tapi Qin Feiyang tidak bergerak sama sekali. Baginya, ini bukan hanya penghinaan, tapi juga siksaan. Kamu akan menyesalinya. Kamu akan menyesalinya. Langkah keempat, bentuk sejati naga darah. Saat dia meraum, tubuh binatangnya membengkak lagi, dan aura pembunuh di sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Akhirnya, Sugei Xing Feng telah sepenuhnya berubah menjadi naga darah sungguhan. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, ditutupi sisik padat, dan aura pembunuhnya sangat mengerikan. Mengaum. Dia mengangkat kepalanya yang besar dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Qin Feiyang. Menarik. Qin Feiyang bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni ilahi yang dapat mengubah manusia hidup menjadi naga darah. Dia mengangkat tangannya yang besar dan melambai dengan lembut. Naga kiungu emas melonjak, dan segel naga ilahi muncul lagi. Dengan kekuatan naga yang mengerikan, ia menembus langit dan bertabrakan dengan naga darah yang telah diubah oleh Sugei Xing Feng. Mengaum. Sugei Xing Feng segera melolong menyedihkan saat kedua cakar naganya hancur. Merusak. Namun, dia tidak mundur setengah langkah. Dia mengangkat ekor naganya yang besar dan menamparkan segel naga ilahi. Dengan ledakan, segel naga ilahi hancur berkeping-keping. Tubuh Qin Feiyang sedikit gemetar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak buruk. Kamu bisa bersaing dengan jurus pertama teknik naga ilahi. Namun, teknik naga ilahi masih memiliki tiga jurus. Berapa jurus yang bisa kau tahan? Qin Feiyang bergumam. Naga kiungu emas melonjak, dan naga ilahi ungu emas muncul di langit. Raungan naga ilahi. Naga ilahi ungu emas mengeluarkan raungan keras. Gelombang-gelombang suara yang tak terlihat tiba-tiba muncul dan mengalir menuju Sugei Xing Feng seperti air pasang. Mengaum. Dalam sekejap. Gelombang suara telah tiba. Seperti pisau tajam, mereka menenggelamkan Sugei Xing Feng. Tubuh binatang Sugei Xing Feng segera terkoyak, dan dia melolong lagi dan lagi. Qin Feiyang, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Bulan hitam. Gerhana. Gerhana bulan. Gelombang darah. Guntur darah. Darah naga. Kekuatan superbawaan, mata naga darah. Sugei Xing Feng meraung dengan enggan. Dalam sekejap mata, dia telah mengembangkan semua seni ilahi dan bahkan mengaktifkan jiwa pertarungannya. Jiwa pertarungannya juga merupakan naga darah. Dalam sekejap. Seluruh gunung belakang istana Kekaisaran tenggelam dalam kekuatan suci. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri saat melihat ini. Tentara Kirin yang menjaga pintu masuk, serta wanita berpakaian merah dan lainnya yang melarikan diri ke pintu masuk, semua melihat ke arah Qin Feiyang dan Sugei Xing Feng dengan ngeri. Aura yang menakutkan. Namun mereka juga tahu bahwa Sugei Xing Feng telah mencapai ujung jalannya. Denganmu, Qin Feiyang, mati bersamaku, bahkan jika aku mati, itu akan sia-sia. Sugei Xing Feng tertawa lagi dan lagi. Dengan semua seni ilahi dan jiwa pertarungan, dia dengan paksa menghancurkan gelombang suara dan menyerang ke arah Qin Feiyang. Tapi Qin Feiyang sangat tenang. Bahkan ada sedikit apresiasi di matanya. Jika dia mengingatnya dengan benar, Sugei Xing yang hanya mewarisi jurus pertama dan kedua dari Eclipse Moon, tetapi orang ini telah memperoleh jurus ketiga. Tidak heran dia menjadi orang nomor satu di kuil dewa perang. Namun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ledakan. Qin Feiyang mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Tiba-tiba terdengar suara keras di langit. Angin tiba-tiba bertiup, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Saat berikutnya, sebuah patung muncul, dan kekuatan sucinya mengguncang segala arah. Jurus ketiga seni naga ilahi, yang tertinggi dari sembilan dan lima. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah gerakan ketiga seni naga ilahi. Qin Feiyang tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Patung itu mengangkat pedang yang patah dan menebas ke arah Sugei Xing Feng. Tebasan ini hendak membelah kehampaan. Berhenti. Tapi saat ini, sebuah suara tua terdengar dari kedalaman gua. Mengikuti dengan cermat. Aura ketuhanan yang luar biasa melonjak ke arah Qin Nan seperti petir, menenggelamkan langit. Hmm. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Dia sebenarnya telah membangunkan dewa palsu di kedalaman. Namun. Bukan saja dia tidak berhenti, niat membunuh di matanya menjadi semakin menakutkan. Pedang yang patah itu jatuh tanpa ampun, dan ketajamannya sangat merusak. Seni ilahi dan jiwa pertarungan Sugei Xing Feng langsung berubah menjadi abu. Tubuh binatang Sugei Xing Feng juga terbelah dua oleh pedang, dan darah mengotori langit. Mulai sekarang, Sugei Xing Feng tidak akan ada lagi di dunia ini. Qin Feiyang tersenyum dingin, berbalik dan menggunakan pantom steps, dan bergegas menuju pintu masuk tanpa melihat ke belakang. Patung kaisar juga menghilang. Segera. Seorang lelaki tua berbaju hitam turun ke atas pegunungan yang rusak, melihat mayat Sugei Xing Feng dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Qin Feiyang, kenapa kamu kembali? Dia tiba-tiba berbalik, mengunci sosok Qin Feiyang yang menghilang, dan meraum dengan marah. Qin Feiyang tidak menjawab. Kemunculan dewa palsu itu agak tidak terduga. Oleh karena itu, dia harus bergegas dan bertemu dengan tander leopard, Wang Yang Feng, dan yang lainnya. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya. 1393 Melihat Qin Feiyang mengabaikannya, lelaki tua berjubah hitam itu menjadi marah karena malu. Astaga! Dia mengambil satu langkah ke depan dan menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap. Dia beberapa kali lebih cepat dari Qin Feiyang. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Awalnya, dia ingin membunuh Sugei Mingyang dan yang lainnya saat dia berada di sana. Itu karena dia tahu Sugei Mingyang dan yang lainnya pasti akan berhenti di pintu masuk dan menonton. Namun, sepertinya dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Orang tua berjubah hitam itu terlalu cepat. Dia mungkin akan menyusulnya sebelum dia bisa mencapai pintu masuk. Saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar beruntung. Qin Feiyang bergumam dan segera mengeluarkan gerbang teleportasi. Ini bukan pertama kalinya dia ingin membunuh Sugei Mingyang, tetapi seseorang selalu mengganggu rencananya. Ledakan! Namun, saat dia hendak membuka gerbang teleportasi, suara memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. Ah! Setelah itu, jeritan kesakitan dan keputus asaan terdengar. Hmm! Qin Feiyang bingung. Orang tua berjubah hitam itu juga segera melihat ke pintu masuk dengan kilatan dingin di matanya. Itu Lei Bao dan yang lainnya. Saat berikutnya, wajah Qin Feiyang menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Dia segera membuka pintu teleportasi dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Benar sekali! Di pintu masuk, dia merasakan aura Lei Bao, Wang Yang Feng, dan lainnya. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melarikan diri. Orang tua berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Feiyang. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat melonjak menuju gerbang teleportasi seperti air pasang. Itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata, gerbang teleportasi hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama ketika gerbang teleportasi hancur, Qin Feiyang juga jatuh dari kehampaan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ekspresi Qin Feiyang gelap seperti air. Dia meminum pil penyembuh dan menoleh kelelaki tua berjubah hitam itu. Kamu adalah anggota Qin besar. Mengapa kamu membantu pelaku kejahatan? Orang tua berjubah hitam itu berkata, Justru karena saya adalah anggota Qin besar maka saya tidak akan membiarkan Anda bersikap sombong di ibu kota. Saya lancang. Haha! Qin Feiyang menoleh ke belakang dan tertawa gila. Semua yang dia lakukan adalah demi keselamatan Great Qin, tapi sekarang, orang-orang ini memandangnya sebagai orang jahat. Sungguh menyedihkan. Berhentilah meronta dan patuh menyerah. Tunggu hukuman Kaisar Hong agar kamu tidak menderita sakit fisik lagi. Orang tua berpakaian hitam itu memberi nasihat. Dalam mimpimu, Qin Feiyang tersenyum dingin dan berkata, Suatu hari, kalian semua akan mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah dalam semua ini. Suara mendesing. Selesai berbicara. Qin Feiyang dengan tegas memasuki kastil kuno dan mengendarainya menuju pintu masuk dengan kecepatan kilat. Keras kepala. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menjadi dingin ketika rasa ilahinya menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, dia segera melepaskan auranya dan menerkam menuju kastil kuno. Tapi pada akhirnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa aura dewa palsu miliknya tidak mampu menahan kastil kuno. Jika itu terjadi di masa lalu, kekuatan menindas dari seorang penggarap alam semi-divinity akan mampu menyegel kastil kuno. Tapi segalanya berbeda sekarang. Segel pertama kastil kuno telah dilepas. Entah itu kemampuan atau kekuatan, itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menahan kastil kuno itu mungkin adalah dewa perang yang sebenarnya. Dan saat lelaki tua berpakaian hitam itu teralihkan perhatiannya, Qin Feiyang telah melewati kastil kuno dan menjauh darinya. Bahkan, samar-samar dia sudah bisa melihat pintu masuknya. Gunung belakang istana kekaisaran benar-benar berbahaya. Qin Feiyang masih ketakutan. Adegan berubah dan terkunci di belakang. N. Gerbang teleportasi. Langsung, ekspresi Qin Feiyang tiba-tiba berubah. Namun, dalam kehampaan di belakangnya, tidak ada jejak lelaki tua berpakaian hitam itu, hanya gerbang teleportasi yang menghilang. Mungkinkah, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tatapannya sedikit bergetar. Dia buru-buru mengubah pemandangan dan mengunci arah pintu masuk. Namun, karena jaraknya masih agak jauh, dia belum bisa melihatnya dengan jelas. Namun hatinya gelisah. Dia curiga lelaki tua berpakaian hitam itu kemungkinan besar telah membuka gerbang teleportasi dan langsung menuju pintu masuk. Jika itu masalahnya, maka tander leopard, tiga binatang buas, Wang Yang Feng dan yang lainnya akan berada dalam masalah besar. Jarak antara kastil kuno dan pintu masuk semakin dekat. Lima atau enam napas kemudian. Akhirnya situasi di pintu masuk bisa terlihat jelas. Dan ketika Qin Feiyang melihat situasi di pintu masuk, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Tander leopard, tiga binatang buas, Wang Yang Feng dan yang lainnya memang ada di pintu masuk. Dan lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri di atas kepala mereka pada saat ini, kekuatan sucinya melonjak dan bergetar ke segala arah. Lebih-lebih lagi. Semua orang berdiri tak bergerak dalam kehampaan. Jelas sekali. Mereka semua dipenjara oleh kekuatan suci lelaki tua berpakaian hitam itu. Dan tentara Kirin yang menjaga pintu masuk semuanya berdiri di kejauhan, waspada dengan hati-hati. Qin Feiyang melewati kastil kuno dan berhenti di kehampaan tidak jauh dari lelaki tua berpakaian hitam itu. Wajahnya suram. Orang tua berpakaian hitam mengamati kehampaan dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin mereka mati, segera keluar. Tuan muda, jangan keluar. Tidak masalah jika kita mati, tapi kamu tidak boleh jatuh ke tangan pengajar kekaisaran. Jangan khawatirkan kami, cepat pergi. Wang Yang Feng dan yang lainnya meraung. Tapi sebelum mereka selesai berbicara, Qin Feiyang muncul begitu saja. Orang tua berpakaian hitam memandang Qin Feiyang dan berkata, seperti rumor yang beredar, kamu memang orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran, tapi terkadang, terlalu setia akan membuatmu terbunuh. Qin Feiyang mengabaikannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Di tanah di bawahnya, ada mayat tergeletak dengan tenang, masih mengeluarkan darah. Mereka adalah sekelompok orang yang pernah bersama Su Ge Sing Feng sebelumnya. Qin Feiyang menatap mereka satu persatu dan sedikit mengangkat alisnya. Dia memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya dan bertanya, di mana Su Ge Ming Yang? Mengapa saya tidak melihat tubuhnya? Semua orang tercengang. Wang Yang Feng bertanya, apakah kamu tidak membunuhnya? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Wang Yang Feng berkata, ketika kami datang, kami juga tidak melihatnya. Kami pikir kamu telah membunuhnya. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Tampaknya Su Ge Ming Yang telah diantar pergi terlebih dahulu. Qin Feiyang, menurutmu aku tidak ada. Orang tua berpakaian hitam itu sangat marah. Beraninya dia berbicara tentang Su Ge Ming Yang dengan tidak hati-hati di depannya. Apa yang menyebabkan dia terlibat? Bagaimanapun juga, dia adalah dewa palsu. Tidak bisakah mereka menunjukkan rasa hormat padanya? Bising. Namun, menghadapi kemarahan lelaki tua berpakaian hitam itu, Qin Feiyang tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia meneriaki lelaki tua berpakaian hitam itu dengan kejam. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Apakah ada yang salah dengan anak ini? Beraninya dia memarahinya. Tahukah dia situasi seperti apa yang dia alami sekarang? Tentara Kirin juga tercengang. Keberanian orang ini memang bukan untuk dipamerkan. Qin Feiyang memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah menurutmu aku melarikan diri ke kastil karena aku takut padamu? Kalau bukan karena kamu takut padaku, lalu kenapa? Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan bertanya. Itu karena aku tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, kamu setia pada Qin besar. Kamu hanya dibuat bingung oleh pengajar negara. Kata Qin Feiyang. Faktanya, dia berpura-pura tenang. Karena saat ini, dia tidak bisa menunjukkan rasa bersalah atau panik sedikitpun. Jika tidak maka akan menimbulkan bencana yang fatal. Kamu tidak ingin membunuhku. Orang tua berpakaian hitam itu kembali membatu. Apa ada yang salah dengan kepala anak ini? Apakah ingatanmu seburuk itu? Sepertinya aku harus mengingatkanmu. Siapa yang menyelamatkanku belum lama ini di Central Square? Qin Feiyang mencibir. Mendengar ini, mata lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar. Dia dengan cepat mengamati kehampaan, matanya penuh kewaspadaan. Kamu ingat sekarang, kan? Meskipun Penatua Qin dan Lu Xingchen tidak ada di sini sekarang, saya masih memiliki sepuluh dewa palsu bersama saya. Mereka bersembunyi di dekat sini sekarang, mengawasimu. Selama aku memberi perintah, seluruh istana kekaisaran akan hancur dalam sekejap. Sekarang katakan padaku, apakah aku punya kemampuan untuk membunuhmu? Qin Feiyang mencibir. Hati lelaki tua berpakaian hitam itu tenggelam. Sekarang Kaisar Hong dan guru negara telah pergi untuk menyelamatkan Pangeran Cilik. Jika Qin Feiyang memulai pembantaian saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak meragukan kata-kata Qin Feiyang. Pertama, Qin Feiyang terlalu tenang. Kedua, sepuluh dewa palsu itu, dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia juga mendengar mereka memanggil Tuan Muda Qin Feiyang. Tunggu. Mengapa Qin Feiyang mengatakan bahwa dia bingung dengan guru negara? Dia memandang Qin Feiyang dan bertanya, apa maksudmu dengan kalimat itu? Bingung dengan pengajar negara, apa yang membuat kita bingung? Hati Qin Feiyang tergerak, dia melihat ke arah tentara Kirin dan berteriak, segera pergi. Mendengar itu. Tanpa terkecuali. Semua wajah tentara Kirin tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri. Setelah mereka pergi, Qin Feiyang memandang lelaki tua berpakaian hitam itu lagi dan berkata, jika saya memberitahu Anda bahwa semua yang dikatakan Kaisar Hong di alun-alun hari ini adalah bohong, apakah Anda percaya? Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Siapakah Kaisar Hong? Apakah dia akan berbohong kepada semua orang? Aku tahu kamu akan mendapat reaksi seperti ini. Tapi biar ku beritahu padamu, dia penuh kebohongan. Saya tidak membunuh Kaisar. Karena dia tidak mati sama sekali. Dia ada di suatu tempat sekarang, bersenang-senang. Aku juga tidak mencuri segel giyok ke Kaisaran. Aku mengambilnya dari tangan Kaisar di siang hari bolong. Juga, Qin tua dan komandan tentara Kirin tidak mengkhianati mereka, karena mereka sama sepertimu, setia kepada Qin besar. Kata Qin Feiyang. Ini. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu tercengang. Setelah sekian lama, dia akhirnya pulih dan bertanya, apakah Anda yakin yang mulia belum mati? Ya. Insiden terbunuhnya Kaisar di ruang belajar ke Kaisaran adalah murni jebakan yang dibuat oleh Kaisar sendiri. Qin Feiyang mengangguk. Mengapa dia melakukan itu? Di mana dia sekarang? Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Adapun di mana dia berada. Saya tidak ingin bicara terlalu banyak. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa bertanya pada Qin tua dan komandan tentara Kirin. Mereka semua tahu. Kata Qin Feiyang. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit perjuangan. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata Qin Feiyang atau tidak. Percaya atau tidak, kamu harus melepaskannya hari ini. Kalau tidak, aku akan membantai seluruh istana Kekaisaran. Jangan meragukan perkataanku. Aku yakin kamu sudah memahami karakterku dari mulut orang lain. Karena aku berani mengatakannya, maka aku pasti akan melakukannya. Adapun pengajar Kekaisaran dan Kaisar Hong, untuk menyelamatkan Pangeran Cilik, saya khawatir mereka tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Pupil mata lelaki tua berpakaian hitam itu mengerut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, menggunakan Pangeran Cilik untuk mengelabui pengajar Kekaisaran dan Kaisar Hong, dan membantai seluruh keluarga Suge, kamu benar-benar tahu cara membuat rencana. Kamu merayuku. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Sejak aku memasuki kota Kekaisaran sampai sekarang, selain anggota keluarga Suge, apakah aku sudah membunuh orang lain? Tidak. Saya membunuh semua orang di keluarga Suge. 1394 Mengapa? Apakah keluarga Suge melakukan sesuatu padamu? Orang tua berpakaian hitam itu bertanya. Ini bukan dendam pribadi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa? Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Mata Qin Feiyang dingin saat dia mengucapkan kata demi kata, karena mereka memikirkan kerajaan Qin Besarku. Apa? Mata lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar. Saya tahu, dengan situasi saya saat ini, tidak peduli apa yang saya katakan, Anda tidak akan benar-benar mempercayai saya. Saya tidak ingin membuang-buang napas lagi. Biarkan mereka pergi. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Orang tua berpakaian hitam itu menatap Qin Feiyang dalam-dalam dan menarik tekanannya. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya segera berlari ke belakang Qin Feiyang seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri, wajah mereka penuh ketakutan. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke kastil. Kemudian dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya, Siapa namamu? Qin Seng. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Sebaiknya kamu menyembunyikan semua kata-kata yang kuucapkan kepadamu di dalam hatimu. Jangan menyebutkannya kepada siapapun, terutama kepada pengajar negara dan Kaisar Hong. Jika tidak, itu akan membawa bencana yang fatal. Qin Feiyang memperingatkan. Qin Seng mengerutkan kening. Apakah itu serius? Jangan meragukannya. Karena patua Qin adalah contoh yang baik. Qin Feiyang berkata dengan penuh arti. Kemudian, dia mengaktifkan pintu teleportasi dan meninggalkan istana tirk tanpa menoleh ke belakang. Kaisar Hong berbohong. Yang mulia belum mati. Siapa yang berkata benar? Setelah portal menghilang, Qin Seng menarik kembali pandangannya, menundukkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Di luar kota. Di langit di atas hutan tertentu, Qin Feiyang muncul begitu saja. Wajahnya juga penuh ketakutan yang masih ada. Jika bukan karena rencana menit terakhir untuk menipu Qin Seng, Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya pasti sudah hancur. Tapi sekali lagi. Meski kali ini dia hampir terjatuh dan tidak pergi ke balai penegakan hukum, namun hasil panennya tetap bagus. Dia tidak hanya menyingkirkan seluruh keluarga Zuge, tetapi dia juga mengetahui posisi Qin Seng. Sebelumnya, meskipun Qin Seng tidak mengutarakan pendapatnya secara langsung, tidak sulit untuk mengatakan dari ekspresi Qin Seng bahwa jika semua yang dia katakan itu benar, maka Qin Seng pasti akan berdiri di sisinya. Seseorang harus mengetahuinya. Qin Seng adalah seorang veteran dewa palsu. Jika dia benar-benar menjadi sekutu, itu akan sangat membantunya. Suara mendesing. Menghembuskan napas panjang, Qin Feiyang memasuki kastil. Melihat Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya, dia bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak ada seorang pun yang selamat. Seluruh Zuge Manor telah rata dengan tanah. Selanjutnya, kami juga menemukan gudang harta karun di keluarga Zuge dan memperoleh kekayaan serta tanaman obat dalam jumlah besar. Semuanya ada pada patua Wang. Lei Bao mencibir. Sangat bagus. Qin Feiyang mengangguk. Dia memandang Wang Yang Feng dan berkata, berikan barang-barang itu kepada Fatso dan Dan Wang Cai. Biarkan mereka menyelesaikannya. Baiklah. Wang Yang Feng mengangguk. Dengan lambayan tangannya, puluhan kosmos saks muncul dan menumpuk di tanah. Sangat banyak. Qin Feiyang terkejut. Fatso dan Dan Wang Cai segera mengelilinginya, mata mereka bersinar karena keserakahan. Wang Yang Feng menggelengkan kepalanya geli. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Qin Feiyang dan bertanya, Tuan muda, apakah sepuluh dewa palsu keluarga lu benar-benar berada di gunung belakang istana Kekaisaran? Saya berbohong kepada Qin Seng. Qin Feiyang tersenyum. Bohong. Semua orang saling memandang. Dia terlalu pandai berpura-pura. Sebelumnya, ketika mereka melihat ekspresi tenang Qin Feiyang, bahkan mereka percaya itu benar. Qin Feiyang tersenyum dan mengeluarkan image kristal. Lu Hong membuka matanya saat ini dan menghela nafas. Sangat disayangkan meskipun kami melenyapkan keluarga Suge, kami tidak berhasil membunuh Suge Mingyang. Ancaman orang ini tidak bisa diremehkan. Akan ada peluang cepat atau lambat. Qin Feiyang mendengus dan mengaktifkan image kristal. Berdengung. Segera. Bayangan Patuakin muncul di kehampaan di depannya. Beri aku koordinatmu saat ini. Kata Qin Feiyang. Patuakin segera memberi koordinat pada Qin Feiyang. Qin Feiyang menyingkirkan kristal gambar, meninggalkan kastil, membuka pintu teleportasi, dan tiba di langit di atas gunung. Begitu dia muncul, dia merasakan empat aura menakutkan. Lebih-lebih lagi. Ada juga suasana tegang. Dia melihat ke bawah dan melihat puncak gunung besar di bawah. Di puncak gunung, Patuakin dan Lu Xingchen berdiri bersama. Lu Xingchen meraih pangeran cilik, dan seberkas perasaan ilahi melayang di depannya, memancarkan tekanan besar. Patuakin memegang Changsue di tangannya dan menatap pengajar negara dan Kaisar Hong di seberangnya. Di sisi lain, pengajar negara dan Kaisar Hong berdiri berdampingan, tubuh mereka juga dikelilingi oleh niat membunuh. Sangat hidup. Qin Feiyang terkekeh dan mendarat di samping Patuakin. Tatapan guru negara berbalik dan tertuju pada Qin Feiyang, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan pada keluarga Sugei? Apakah perlu mengatakan itu? Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Bunuh mereka semua, termasuk Suge Wuhou, Suge Nanhua, dan Suge Namong, dua Kaisar Perang Bintang Sembilan di alam puncak. Qin Feiyang tertawa. Kamu binatang buas. Mendengar hal ini, pengajar negara sangat marah. Patuakin mencibir, jangan bergerak, jangan bergerak, Changsue di tangan lelaki tua ini tidak bisa dianggap enteng. Setelah mendengar Changsue, murid-murid pengajar negara tiba-tiba berkontraksi, dipenuhi rasa takut. Benar. Dan monster dari keluarga Sugei di Kuil Dewa Perang, mereka semua dibunuh olehku. Qin Feiyang berkata lagi. Apa? Tubuh pengajar negara bergetar, dan bertanya, bagaimana dengan Sugei Singfeng dan Sugei Mingyang? Saya membunuh Sugei Singfeng dengan tangan saya sendiri. Adapun Sugei Mingyang, dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Qin Feiyang berkata dengan menyesal. Bajingan. Pengajar negara segera meraung, dan matanya berubah menjadi merah darah, seperti binatang buas yang mengamuk. Qin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu begitu peduli dengan Sugei Singfeng. Siapakah keturunan keluarga Sugei? Pengajar negara tidak mendengarkannya dan berkata dengan sinis, tunggu saja, pengajar negara ini pasti akan membuat Anda membayar dengan darah Anda. Aku menunggu setiap hari, bawalah kapan saja. Qin Feiyang mencibir. Pada saat ini, Kaisar Hong berkata tanpa ekspresi, tujuanmu telah tercapai, inilah waktunya melepaskan pangeran cilik. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan berkata, kembalikan kepada mereka. Tangkap dengan baik, jika kamu mati, aku tidak akan bertanggung jawab. Lu Singchen tertawa dingin, mengangkat pangeran cilik, dan melemparkannya ke arah Kaisar Hong. Pangeran cilik saat ini sedang koma dan tidak tahu apa-apa. Kaisar Hong buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk memeluk pangeran cilik. Melihat pangeran cilik hanya pingsan, dia menghela nafas lega. Bajingan, mati. Saat Kaisar Hong menangkap pangeran cilik, pengajar negara tiba-tiba meledak dan menamparkan ke arah Qin Feiyang. Pak Tua Qin dan Lu Singchen saling memandang, cahaya dingin berkedip di mata mereka, kekuatan dewa dan kesadaran palsu segera mengalir menuju Chang Sui. Dentang. Chang Sui segera melepaskan kekuatan dan ketajaman ilahi yang menghancurkan dunia. Ekspresi Kaisar Hong berubah ketika dia melihat ke arah pengajar negara dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Pengajar negara dengan enggan menghentikan langkahnya. Kaisar Hong melambaikan tangannya dan gerbang teleportasi terbuka. Dia berkata dengan murung, pergi. Dengan itu, dia melangkah ke gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Pengajar negara tidak bergerak, dia menatap Qin Feiyang, mata tuanya dipenuhi keganasan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika kamu tidak ingin bertarung, enyahlah. Tunggu apa lagi? Qin Feiyang memandangnya dengan provokatif. Pengajar negara tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pecah. Wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Namun, ketika dia melihat Chang Sui di tangan Pak Tuakin, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia telah melihat kekuatan Chang Sui saat dia bertarung dengan Ren Duksing terakhir kali. Bahkan artefak ilahi pun dapat dengan mudah dihancurkan. Jika Pak Tuakin dan Pak Tuakin benar-benar menghidupkan kembali Chang Sui, bahkan jika dia dan Kaisar Hong bergandengan tangan, mereka mungkin bukan tandingan. Kaisar Hong berdiri di gerbang teleportasi dan memandang Qin Feiyang dan dua lainnya. Dia memandang dengan tidak sabar ke arah pengajar negara dan berteriak, Aku sudah menyuruhmu pergi, apakah kamu tidak mendengarku? Ledakan. Pengajar negara menginjak tanah, dan seluruh gunung langsung runtuh dengan suara yang memekatkan telinga. Asap tebal menutupi langit. Suatu hari nanti, nasibmu akan sama dengan gunung raksasa ini. Mungkin akan lebih buruk dari gunung raksasa ini. Setelah meninggalkan kata-kata kasar ini, pengajar negara berbalik dan memasuki gerbang teleportasi. Segera. Mereka berdua dan pangeran kecil menghilang dari pandangan Qin Feiyang dan dua lainnya. Sungguh menyenangkan. Lu Xingchen tertawa keras. Pak Tua Qin juga tertawa. Setelah mengembalikan Chang Sui ke Qin Feiyang, dia mengacungkan jempol pada Qin Feiyang dan memuji, Bagus sekali. Sekarang keluarga Suge telah dimusnahkan sepenuhnya, guru negara telah kehilangan tangan kiri dan kanannya. Dia pasti tidak akan berani membuat masalah lagi. Tidak. Meskipun keluarga Suge telah dihancurkan, masih ada balai penegakan hukum. Orang-orang di balai penegakan hukum semuanya adalah orang kepercayaan dari pengajar negara. Orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Lu Xingchen berhenti tertawa dan mengerutkan kening, lalu mengapa kamu tidak menyingkirkan semuanya sekarang? Qin Feiyang berkata tanpa daya, saya juga ingin, tetapi dewa palsu telah terbangun di gunung belakang, jadi saya harus menyerah. Sungguh sial. Lu Xingchen mengutup dalam hatinya. Pak Tua Qin melirik Lu Xingchen dan mengirimkan suaranya ke Qin Feiyang, saya pikir kita tidak bisa membunuh orang-orang di balai penegakan hukum. Mengapa? Qin Feiyang curiga. Meskipun mereka adalah orang kepercayaan dari pengajar negara, bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang dari Qin besar. Selama kita menyingkirkan pengajar negara, saya yakin mereka pasti akan membuka lembaran baru. Kata Pak Tua Qin. Balikan lembaran baru. Qin Feiyang bergumam. Orang tua di depannya masih terlalu baik hati dan menganggap segala sesuatunya sederhana. Namun, dia tidak bisa membantahnya secara langsung. Qin Feiyang memandang Lu Xingchen dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sekarang saya pasti tidak bisa kembali ke kuil. Mari kita cari tempat untuk bermeditasi dan menunggu keajaiban terbuka. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, cahaya bersinar di kedalaman matanya. Mata Qin Feiyang berbinar dan dia berkata, kamu sangat ingin melihat keajaiban, apa sebenarnya keajaiban yang membuatmu iri? Siapa di dunia ini yang tidak ingin melihat keajaiban? Bukankah kamu juga menantikannya? Kata Lu Xingchen. Qin Feiyang memandangnya dengan penuh arti dan berkata, kalau begitu mari kita berpisah untuk saat ini. Lu Xingchen tersenyum, memandang Pak Tua Kin dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Kin, kerjasama ini sangat menyenangkan, saya harap akan ada waktu berikutnya. Selesai. Lu Xingchen melintas dan menghilang tanpa jejak. Namun, pada saat ini, di langit di atas kota kekaisaran, suara keras tiba-tiba meledak, seperti petir, memekatkan telinga. Hem. Qin Feiyang dan Pak Tua Kin membeku dan segera mengangkat kepala untuk melihat. Lu Xingchen, yang baru saja menghilang, sekali lagi muncul di samping mereka berdua, memandang langit di atas kota kekaisaran dengan heran. Pada saat yang sama, pengajar negara dan kaisar Hong, yang baru saja kembali ke istana kekaisaran, tidak punya waktu untuk membangunkan pangeran Cili. Mendengar suara keras di langit, mereka langsung mendongak. Dan Qin Seng. Dia berdiri di udara di pintu masuk dan memandang ke langit di atas distrik kota pertama. Wajah lamanya juga penuh kejutan. Pasalnya, suara keras itu datang dari langit di atas alun-alun pusat distrik kota pertama. 1395. Suara kerasnya seperti guntur, dan suara yang tersisa bergemuruh, bergema di kota kekaisaran untuk waktu yang lama. Namun, di bawah pengawasan semua orang, suara keras perlahan meredah, dan tidak ada yang muncul di langit di atas distrik kota pertama. Semuanya kembali tenang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Qin Tua penuh kejutan. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen di samping juga penuh kecurigaan. Mengapa terdengar suara keras tanpa alasan? Ini sungguh aneh. Sesaat kemudian, Lu Xingchen bergumam, memandang Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, mari kita bertemu lagi ketika keajaiban terbuka. Setelah mengatakan itu, dia siap memasuki benda dewa luar angkasa. Ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan memekakkan telinga lainnya terjadi. Itu masih datang dari langit di atas alun-alun distrik kota pertama. Bagaimana situasinya? Lu Xingchen mengangkat alisnya dan melihat ke atas lagi. Gemuruh. Tapi kali ini, suara keras itu tidak hilang, dan terus menderu-deru di distrik kota pertama, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, memekakkan telinga. Saat ini, ada juga banyak orang berkumpul di alun-alun. Semua orang mengangkat kepala satu demi satu, melihat kehampaan di atas, mata mereka penuh kecurigaan. Lihat. Kekosongannya berputar. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke suatu kekosongan dan meraung. Langsung, semua orang melihat kekehampaan yang ditunjuk orang itu, dan wajah mereka berubah drastis. Kekosongan itu memang berputar. Lebih-lebih lagi, itu menyebar dengan ganas ke segala arah. Pada akhirnya, seluruh langit di atas alun-alun bergetar hebat. Adegan itu, ditambah dengan suara gemuruh yang tak ada habisnya, terasa seperti monster tiada taraf telah lahir. Desir. Di atas rumah bulan yang wangi. Dua sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah pengajar kerajaan dan Kaisar Hong. Apa yang sedang terjadi? Imperial Preceptor mengangkat alisnya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan orang tua ini tidak mengetahuinya. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya. Salam Kaisar Hong, salam Imperial Preceptor. Sesosok menembus langit, mendarat di depan mereka berdua, dan membungkuk hormat. Itu adalah Yan Wei. Pengajar kekaisaran mengalihkan pandangannya, menatap Yan Wei, dan bertanya, bagaimana situasi keluarga Suge. Semuanya hilang, hanya menyisakan reruntuhan. Yan Wei menghela nafas. Berengsek. Imperial Preceptor mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Nenek moyang klan Suge adalah Markuise yang dianugerahkan secara pribadi oleh Mendiang Kaisar. Mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pembantaian Kinfei yang terhadap klan Suge sama saja dengan menyinggung keperkasaan Mendiang Kaisar. Tuan Kaisar Hong, mohon hukum Kinfei yang dengan berat dan berikan keadilan pada keluarga Suge. Mata Yan Wei berbinar, dan dia berlutut di depan Kaisar Hong, menangis sedih. Penasihat kekaisaran melirik Yan Wei, lalu menghadap Kaisar Hong dan menangkupkan tangannya. Tuanku, mohon maafkan pelanggaran dan kekasaran bawahan saya, tapi apa yang dia katakan masuk akal. Jika Kinfei yang tidak tersingkir, saya khawatir itu akan terjadi. Sulit untuk meyakinkan masa. Kaisar Hong tetap diam. Juga, sebelum Kaisar sebelumnya pergi, dia meninggalkan perintah kekaisaran. Seratus markis bela diri dari Kin besar tidak bisa lebih atau kurang. Oleh karena itu, orang rendahan ini dengan sungguh-sungguh meminta Kaisar Hong untuk mengizinkan Suge Mingyang mewarisi posisi Suge Wuhou. Yan Wei berkata lagi, Biarkan Mingyang mewarisi posisi Marsial Markis. Penasihat kekaisaran sedikit terkejut. Meskipun Suge Mingyang masih muda, dia adalah satu-satunya anak yang ditinggalkan oleh Suge Wuhou di dunia ini. Selain itu, bakat Suge Mingyang jelas bagi semua orang. Baginya untuk mewarisi posisi, Suge Wuhou, orang rendahan ini percaya bahwa itu adalah yang paling cocok. Kata Yan Wei. Mendengar kata-kata ini, penasihat kekaisaran mau tidak mau diam-diam mengacungkan jempolnya kepada Yan Wei. Dia juga semakin menyukai Yan Wei. Kaisar Hong merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, posisi Markis bela diri dari keluarga Suge tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Orang tua ini akan mempertimbangkan saran Anda dengan serius. Yan Wei sangat gembira, dan berlutut di udara, kalau begitu, orang rendahan ini akan mewakili keluarga Suge yang telah meninggal untuk berterima kasih kepada Tuan Kaisar Hong. Kamu boleh bangkit. Kata Kaisar Hong. Ya. Yan Wei berdiri dan dengan hormat berdiri di belakang penasihat kekaisaran. Kaisar Hong melirik Yan Wei, lalu memandang penasihat kekaisaran dan tersenyum, saya tidak menyangka akan ada orang yang begitu bijaksana di sisi Anda. Kamu terlalu baik. Penasihat kekaisaran buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Kaisar Hong, jangan salahkan dia karena terlalu banyak bicara. Dia memang sedikit banyak bicara. Kata Kaisar Hong. Wajah Yan Wei segera menunjukkan sedikit kegugupan. Awalnya, dia ingin tampil baik di depan penasihat kekaisaran dan membiarkan penasihat kekaisaran lebih mempercayainya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar membuat marah Kaisar Hong. Namun, meskipun dia sedikit banyak bicara, apa yang dia katakan dan pikirkan semuanya masuk akal. Kin Agung Ku juga membutuhkan bakat seperti dia yang berani berbicara dan bertindak. Peliharalah dia dengan baik, di masa depan, dia pasti akan menjadi tangan kananmu. Kaisar Hong memandang penasihat kekaisaran dan berkata sambil tersenyum. Penasihat kekaisaran tercengang. Dia tidak pernah menyangka Kaisar Hong akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah sadar kembali, dia buru-buru melihat ke arah Yan Wei dan berkata, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Tuan Kaisar Hong? Yan Wei gemetar dan buru-buru membungkuk, terima kasih, Yang Mulia. N. Kaisar Hong menganggupkan kepalanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di atas lagi. Penasihat kekaisaran melirik Kaisar Hong dan mengirimkan suaranya kepada Yan Wei, penampilanmu kali ini sangat bagus. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, orang tua ini akan menghadiahimu dengan seni dewa. Seni ilahi. Tubuh Yan Wei gemetar, dan diam-diam dia berkata, Yang Mulia, apakah bawahan ini salah dengar? Tidak. Kata penasihat kekaisaran. Yan Wei sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih, terima kasih banyak atas kebaikan Yang Mulia dalam berdandan. Mulai hari ini dan seterusnya, orang rendahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk Yang Mulia, sampai kematian saya. Ini benar-benar pay daging yang jatuh dari langit, sungguh tidak terduga. Demikian pula, hal ini juga berarti bahwa penasihat kekaisaran telah sepenuhnya memercayainya dan siap untuk membinanya sebagai aju dan terpercaya. Saat Yan Wei diam-diam bersuka cita, dalam kehampaan tidak jauh dari sana, tiga sosok lainnya tiba-tiba muncul. Saat ketiga orang ini muncul, langsung menimbulkan keributan. Karena ketiga orang ini adalah Qin Fei Yang, Lu Xing Chen, dan Pena Tuwakin. Setelah membantai seluruh keluarga Zuge, mereka sebenarnya masih berani datang ke Alun-Alun Pusat. Apakah mereka mengira kaisar Hong dan penasihat kekaisaran tidak ada? Orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat, mata mereka penuh ketakutan. Namun di dalam ketakutan itu, ada juga kebencian yang bercampur di dalamnya. Keluarga Zuge dibantai dari atas ke bawah. Mampu melakukan hal tragis seperti itu, Qin Fei Yang ini benar-benar tidak manusiawi. Pada saat yang sama, merasakan aura trio Qin Fei Yang muncul, kaisar Hong, penasihat kekaisaran, dan Yan Wei juga segera mengalihkan pandangan mereka dan menatap trio Qin Fei Yang. Ekspresi kaisar Hong masih acuh tak acuh. Tapi wajah penasihat kekaisaran dan Yan Wei penuh amarah. Penasihat kekaisaran mengabaikan statusnya dan langsung berteriak, tempat ini tidak menerima binatang buas, enyahlah segera. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh, mengeluarkan Chang Sui, dan melemparkannya ke Penatua Qin. Penatua Qin meraih Chang Sui dan menoleh untuk melihat penasihat kekaisaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya penuh penghinaan. Meski dia tidak mengatakan apapun, sikap menghina itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Saya memegang Chang Sui di tangan saya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Jika Anda punya nyali, datang dan usir kami pergi. Lihat apakah aku tidak menghancurkanmu. Adapun Lu Xing Chen. Terlebih lagi, rasa jijiknya ditampilkan dengan tajam dan jelas. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Kaisar Hong dan dua lainnya. Begitu dia muncul, dia mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan di atas. Penasihat kekaisaran meniup janggutnya dan melotot, sangat marah. Namun Chang Sui di tangan Penatua Qin seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekannya hingga dia tidak bisa bernafas. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang sangat dihormati seperti Penatua Qin akan berkolusi dengan Qin Fei yang untuk merebut tahta. Ini sejalan dengan pepatah lama, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Seringkali, orang yang terlihat sangat jujur di permukaan, sebenarnya sangat berbahaya di dalam hatinya. Seseorang di antara kerumunan itu mendengus dingin, penuh sarkasme. Penatua Qin awalnya baik-baik saja. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung marah dan meraung, apa yang kamu tahu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritik orang tua ini? Seorang pengkhianat, setiap orang berhak membunuh. Tidak bisakah kita membicarakannya? Karena kamu berani melakukannya, jangan takut kami mengatakannya. Yang mulia sangat mempercayai Anda dengan sia-sia, tetapi pada akhirnya, Anda adalah serigala bermata putih. Menjijikkan. Lihatlah penasihat kerajaan, dia jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dan setia kepada Qin besar. Keduanya adalah pilar Qin besar, mengapa perbedaan antara kalian berdua begitu besar? Kerumunan mulai berteriak tanpa hambatan. Karena dengan penasihat kekaisaran dan kaisar Hong yang menguasai benteng, mereka tidak takut. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Penatua Qin sangat marah hingga dia akan muntah darah. Seseorang yang dengan tulus menginginkan kebaikan Qin besar dicerca oleh orang lain. Seseorang yang benar-benar ingin merebut tahta dipuji oleh masyarakat dunia. Keadilan macam apa ini? Penasihat kekaisaran melihat semua ini dengan ekspresi puas diri. Orang tua, apakah kamu melihatnya? Ini adalah sebuah metode. Meskipun saya kehilangan banyak hal, saya mendapatkan hati orang-orang. Dan kamu. Sekarang kamu seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak untuk memukulmu. Apakah hatimu merasa sangat cemberut? Penasihat kekaisaran mengirim pesan kepada Penatua Qin, kata-katanya penuh sarkasme. Mendengar ini, Penatua Qin menatap penasihat kekaisaran, tubuhnya gemetar. Engah. Akhirnya. Dia sangat marah sampai dia mengeluarkan setegup darah. En. Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen terkejut. Mereka buru-buru menatap Penatua Qin dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Penatua Qin melambaikan tangannya. Qin Fei Yang memandang penasihat kekaisaran dan mengerutkan kening. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Penatua Qin dengan suara rendah, mengapa kamu harus begitu serius? Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, tidak apa-apa. Itu benar. Untuk berdebat dengan sekelompok orang bodoh, bukankah kamu mencari masalah? Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat ekspresi tenang Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen, Penatua Qin merasa malu. Dia adalah seorang barang antik tua yang telah hidup selama ribuan tahun, tetapi mentalitasnya tidak dapat mengimbangi kedua orang kecil itu. Dia benar-benar malu. Sepertinya pola pikir orang tua ini masih perlu ditingkatkan. Penatua Qin tersenyum pahit, menyeka darah dari sudut mulutnya, menarik nafas dalam-dalam, dan akhirnya menenangkan amarah di hatinya. Qin Fei Yang menepuk bahu Penatua Qin, mengangkat kepalanya untuk melihat penasihat kekaisaran dan kaisar Hong, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang dilakukan orang-orang, surga mengawasi, perbuatan tercela Anda cepat atau lambat akan terungkap ke dunia. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi ratusan juta orang di Qin besar saya. Momong-momong soal. Tatapan Qin Fei Yang beralih, hanya menatap kaisar Hong, dan mencibir, terutama Anda, Tuan Kaisar Hong. Makna dibalik perkataannya adalah bahwa sebagai putra leluhur, kaisar Hong, akan semakin sulit membereskan kekacauan itu. Kaisar Hong berkata dengan acuh-ta'acuh, orang muda penuh semangat, tetapi lelaki tua ini ingin memberitahumu sesuatu, jahe masih semakin pedas seiring bertambahnya usia. Kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu juga. Orang tua harus bersembunyi dan menikmati hidup. Jangan keluar begitu saja, jangan sampai kamu berakhir dengan akhir yang buruk. Qin Fei Yang terkekeh. Arogan. Bajingan ini terlalu sombong. Dia malah mengutup kakek buyutnya sendiri seperti itu. Dia masih tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki rasa kemanusiaan. Semua orang marah. 1396. Melihat wajah Kaisar Hong menjadi gelap, Qin Fei Yang tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Sebaliknya, dia sangat senang. Dia menoleh untuk melihat Lu Xing Chen dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada yang salah dengan perkataanku? Lu Xing Chen menyilangkan tangan di depan dada, memandang Kaisar Hong dengan mengejek, dan berkata, tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Kaisar Hong menatap mereka berdua, wajahnya menjadi semakin suram. Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen saling memandang, lalu memandang Kaisar Hong secara bersamaan, mata mereka penuh dengan provokasi. Suasana di sini berangsur-angsur menjadi husuk. Saya tidak bisa menahannya. Keduanya terlalu sombong. Jika kita tidak membunuh mereka, surga tidak akan mentolerirnya. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya tiba-tiba meraung, membawa kekuatan Kaisar yang mengerikan, dan menyerang Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen. Orang ini mengenakan celana panjang hitam besar. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan dia dipenuhi aura liar. Dan budidayanya telah mencapai Kaisar Perang Bintang Sembilan. Ya, bunuh mereka, singkirkan kejahatan bagi rakyat. Di antara kerumunan, tiga orang bergegas keluar. Mereka juga Kaisar Perang Bintang Sembilan, mengenakan jubah hitam. Begitu banyak Kaisar Perang Bintang Sembilan. Qin Fei Yang terkejut. Dan keempat orang ini semuanya adalah wajah yang tidak dikenal, dan tidak ada tanda-tanda di tubuh mereka. Mundur. Hampir pada saat yang sama, raungan imperial preceptor terdengar. N. Qin Fei Yang memandang pengajar kekaisaran dan menemukan bahwa wajah pengajar kekaisaran tampak cemas. Langsung. Qin Fei Yang memperlihatkan ekspresi kesadaran. Melihat keempat orang ini, mereka seharusnya menjadi penegak hukum Aula Dalam. Karena mereka adalah orang kepercayaan imperial preceptor, maka dia tidak akan bersikap sopan. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Jurus pertama senireruntuhan, tanah longsor, langsung muncul. Dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, ia meledak ke arah empat orang. Kamu berani. Pengajar kekaisaran sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Tapi Penatuakin mengambil langkah maju dan berdiri di depan imperial preceptor. Niat membunuh muncul di matanya, dan Chang Sui di tangannya juga berdengung. Imperial preceptor segera menjadi waspada. Ah! Kekuatan takasat mata tiba dalam sekejap. Diiringi rentetan jeritan, tubuh keempat orang itu terkoyak di tempat, dan darah mengotori langit. Seseorang harus mengetahuinya. Qin Fei yang belum menonaktifkan formula pembunuh. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Dengan seni ilahi, membunuh empat Kaisar Tempur Bintang Sembilan semudah meminum air. Namun pemandangan ini menyebabkan orang-orang di bawah tidak berani lagi mengucapkan sepatah katapun. Dia benar-benar berani membunuh di depan penasihat kekaisaran dan Kaisar Hong. Ya Tuhan! Apakah orang ini menghormati hukum? Siapa yang berani berisik? Rambut merah darah Qin Fei yang berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tidak ada yang berani menatap matanya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sesaat kemudian, Qin Fei yang akhirnya menarik pandangannya. Tangan besarnya membuat gerakan meraih di udara, dan tas kiankun milik keempat orang itu terbang ke udara dan jatuh ke tangannya. Di dalam empat tas kiankun ini, dia benar-benar menemukan medali identitas seorang penegah hukum pelataran dalam. Qin Fei yang menyeringai dan menatap guru negara. Dia terkeke dan berkata, Maaf, saya tidak sengaja membunuh empat bawahan Anda. Dihadapkan pada provokasi yang begitu terang-terangan, pengajar negara hampir menjadi gila. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Kaisar Hong dan berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia terus menjadi begitu sombong. Jika tidak, dunia pasti akan berbicara di belakang kami. Kekaisaran Qin besar kami tidak kompeten. Kaisar Hong memandang Qin Fei yang dengan murung. Dia tiba-tiba bergegas ke awan dan menatap Qin Fei yang dan dua lainnya. Dia mengucapkan kata demi kata, Ayo bertarung dengan orang tua ini. Niat membunuh terlintas di mata pengajar negara saat dia juga bergegas ke sisi Kaisar Hong. Melihat Qin Fei yang yang acu-ta'acu dan dua lainnya, Dia tertawa sinis, Akhirnya sesuai keinginanmu. Apa yang masih kamu ragukan? Kamu ingin bertarung? Baiklah. Orang tua ini akan menemanimu. Penatua Qin mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya memancarkan ora mengerikan saat dia berjalan ke puncak awan selangkah demi selangkah. Kami akhirnya memulai pertempuran. Orang-orang di bawah semuanya menantikannya. Dentang. Namun, pada saat ini, di langit di atas alun-alun, suara keras benturan logam tiba-tiba meledak. Suara keras ini beberapa kali lebih keras dari suara gemuruh sebelumnya. Selain itu, ia membawa daya tembus yang sangat kuat. Gendang telinga mereka yang berada di bawah Kaisar Perang Bintang Sembilan terkoyak saat darah muncrat. Semua orang kaget. Apa sebenarnya kelahiran benda ini? Sebenarnya sangat menakutkan. Qin Fei yang, Lu Xingchen, Penatua Qin, Pengajar Negara, dan Kaisar Hong semuanya melihat ke arah sumber suara. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kekosongan di atas alun-alun benar-benar retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekosongan itu hancur. Mungkinkah Dewa Perang telah menerobos? Atau apakah itu kelahiran senjata ilahi? Setelah Kaisar Hong sadar kembali, dia segera berteriak kepada pengajar negara, cepat evakuasi orang-orang di distrik pertama. Bagaimana dengan Qin Fei yang dan yang lainnya? Tanya pengajar negara. Kami tidak bisa mengendalikan mereka sekarang. Jika Dewa Perang benar-benar turun, maka itu pasti bukan hal yang baik. Kita bahkan mungkin membutuhkan bantuan mereka. Kaisar Hong berkata dengan suara yang dalam. Pengajar negara memandang Penatua Qin dengan enggan dan meraung, semuanya, segera tinggalkan distrik pertama. Suaranya seperti bel yang keras, bergema di benak semua orang. Saat ini, orang-orang yang berkumpul di distrik pertama segera berbalik dan lari menuju distrik kedua. Dentang. Suaranya menjadi semakin keras. Seluruh dunia gemetar. Saat ini, tidak hanya kota Kekaisaran, tetapi semua makhluk hidup di ibu kota Kekaisaran dapat mendengar suara keras misterius ini. Apa yang sedang terjadi? Suara ini sepertinya datang dari kota Kekaisaran. Mungkinkah Qin Fei Yang membuat masalah di kota Kekaisaran lagi? Tapi seharusnya tidak demikian. Dengan kultivasinya, mustahil dia menimbulkan keributan sebesar itu. Semua orang memandang ke arah kota Kekaisaran dengan bingung. Qin Fei Yang menatap kehampaan yang hancur dan mengirimkan transmisi suara, Penatua Qin, cepat turun dan bersiap untuk mengungsi kapan saja. Mendengar ini, Penatua Qin segera menukik ke bawah dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Ekspresinya juga sangat serius. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, sinar cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dari ruang yang hancur. Begitu cahaya ilahi ini muncul, kekuatan ilahi yang besar dan perkasa segera melonjak ke segala arah seperti air terjun dengan distrik pertama sebagai pusatnya. Kekuatan ilahi ini sangat menakutkan. Saat ini, tidak hanya Qin Fei Yang, bahkan Kaisar Hong dan guru negara pun merasa panik. Ini adalah kekuatan ilahi yang melampaui Dewa Palsu. Seolah-olah Dewa telah turun, mengintimidasi hati semua orang. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Lu Xingchen bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Dentang. Suara keras itu sekali lagi meledak, mengguncang langit dan bumi. Mengikuti dengan cermat. Di tengah cahaya ilahi itu, sebuah pintu batu raksasa benar-benar muncul. Pintu batu itu tingginya 999 kaki dan lebarnya 99 kaki. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya gelap, seperti gerbang menuju neraka. Ia berdiri di langit di atas distrik pertama, memancarkan aura yang mengejutkan. Pintu batu. Alat ilahi apa ini? Bagaimana bisa muncul begitu saja di atas kota Kekaisaran? Semua orang tercengang. Aura yang familiar. Qin Fei Yang melihat ke pintu batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menoleh untuk melihat Lu Xingchen. Namun, dia melihat Lu Xingchen memandangi pintu batu dengan ekspresi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, mengapa gerbang ruang waktu muncul? Itu benar. Pintu batu ini adalah gerbang ruang waktu mujia. Lu Xingchen diam-diam berkata, gerbang ruang waktu ada di tangan Snow Python. Jika kamu ingin bertanya, kamu harus bertanya padanya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menatap gerbang ruang waktu. Dentang. Gerbang ruang waktu bergetar dalam kehampaan, kekuatan ilahi sangat besar dan perkasa. Sekitar 100 napas berlalu. Dengan suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya, gerbang ruang waktu berhenti bergetar, dan kekosongan yang hancur perlahan pulih. Akhirnya, gerbang ruang waktu sepertinya tertanam di dalam kehampaan, tidak bergerak. Cahaya ilahi dan kekuatan ilahi juga secara bertahap menghilang. Mungkinkah Snow Python akan datang ke kota kekaisaran? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Snow Python adalah dewa perang yang sesungguhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Jika itu benar-benar menyangkut kota kekaisaran, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Aku pernah melihat pintu batu ini sebelumnya. Tiba-tiba. Kata pengajar kekaisaran. Kapan kamu melihatnya? Kaisar Hong tercengang dan bertanya. Pengajar kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, ketika Qin Fei Yang menyelinap ke penjara ilahi untuk menyelamatkan ibu dan teman-temannya, ada seorang lelaki tua bertopeng yang membuka pintu batu ini. Tampaknya dia bisa langsung berteleportasi ke benua yang terlupakan. Orang yang dia bicarakan adalah Yiglao. Yiglao selalu memakai topeng. Belum lagi guru kekaisaran, bahkan Qin Fei Yang belum pernah melihat wajah asli Yiglao. Orang tua bertopeng. Langsung berteleportasi ke benua yang terlupakan. Imperial Preceptor melihat ke pintu batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Mungkinkah artefak itu? Pengajar kekaisaran menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kaisar Hong, ini seharusnya bala bantuan yang dipanggil oleh Qin Fei Yang. Dia ingin secara terang-terangan merebut tahta. Pada waktu itu, Yiglao dan kelompok wanita misterius datang ke kekaisaran Qin besar untuk membantu Qin Fei Yang. Jadi sekarang, guru kekaisaran secara alami berpikir bahwa pasti Qin Fei Yang yang memanggil orang-orang ini. Ledakan. Dan sebelum suara Imperial Preceptor jatuh, gerbang ruang waktu perlahan terbuka dengan suara menggelegar. Terbuka. Semua orang memandang pintu batu itu dengan gugup. Terutama Imperial Preceptor, kepalanya sudah berkeringat. Qin Fei Yang sudah memiliki Qin tua, Lu Xing Chen, dan sepuluh dewa palsu yang muncul belum lama ini. Jika orang-orang dibalik pintu batu itu benar-benar pembantu Qin Fei Yang, maka hari ini akan menjadi akhir hidupnya. Ledakan. Ketika gerbang ruang waktu membuka celah, aura menakjubkan tiba-tiba muncul dari celah itu seperti air pasang. Inilah aura piton salju. Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Setelah mengenal Snow Piton selama bertahun-tahun, dia bisa mengenali aura Snow Piton tanpa melihatnya secara langsung. Yang terjadi selanjutnya adalah kepala yang penuh keraguan. Untuk apa Snow Piton datang ke kota kekaisaran? Gemuruh. Kesenjangan di gerbang ruang waktu menjadi semakin besar. Akhirnya, Qin Fei Yang melihat siluet Snow Piton. Saat ini, panjang tubuhnya hanya satu meter. Meskipun auranya luar biasa, dia tidak melepaskan kekuatan suci apapun. Dia melayang di balik gerbang ruang waktu, matanya yang panjang dan sipit menunjukkan ketidakpedulian yang kejam. Bagaimana mungkin dia? Ketika Imperial Preceptor melihat Snow Piton, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia masih ingat kejadian yang terjadi di Kerajaan Ilahi Pusat. Pada waktu itu, dia bersiap untuk membunuh Qin Fei Yang, tetapi piton salju ini tiba-tiba muncul dan langsung menekannya dan mengirimnya kembali ke kekaisaran Qin besar. Dan dengan budidaya dewa palsu, dia tidak bisa menolak sama sekali. Jadi dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Snow Piton. Ini adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa dia provokasi. Namun, kecuali Qin Fei Yang dan beberapa orang lainnya, yang lain belum pernah melihat Snow Piton sebelumnya dan mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Karena situasi ini jauh di luar dugaan mereka. 1397 Ledakan Sesaat kemudian, di bawah pandangan semua orang, gerbang ruang dan waktu akhirnya terbuka sepenuhnya. Sosok Snow Piton melintas dan mendarat di langit di atas kota kekaisaran. Salam, senior. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan membungkuk pada Snow Piton. N. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang yang tak kenal takut sebenarnya sangat menghormatinya. Semua orang terkejut. Tapi kemudian, adegan lain yang membuat mereka semakin terkejut muncul. Salam, senior. Salam, Tuhan. Qin Tua, Kaisar Hong, dan pengajar negara, ketiga eksistensi tingkat dewasemu ini, sebenarnya semuanya sujud. Termasuk Lu Xing Chen. Hati semua orang kacau. Tidak hanya Qin Fei Yang yang begitu hormat, bahkan guru negara dan yang lainnya juga sama. Apa asal usul Snow Piton ini? Snow Piton memandang semua orang dari atas. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Qin Fei Yang, jejak rasa jijik muncul di matanya yang dingin, dan berkata, kamu memang iblis, kemanapun kamu pergi, itu tidak akan damai. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Di depan umum, tidak bisakah kamu meninggalkan wajahnya. Namun, dia samar-samar menemukan bahwa Snow Piton sedikit berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Kaisar Hong melirik Qin Fei Yang, memandang Snow Piton dan menangkupkan tangannya, bolehkah saya bertanya, apa tujuan kunjungan Anda ke Qin besar saya? Snow Piton memandang Kaisar Hong, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, keajaiban telah muncul sebelumnya. Apa? Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Mata Lu Xing Chen juga langsung memancarkan cahaya yang menyengat. Mata Tuakin, pengajar negara, dan Kaisar Hong juga dipenuhi dengan hasrat. Tapi selain Qin Fei Yang dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang tahu apa itu keajaiban. Mengungkap wajah kecurigaan. Qin Fei Yang bertanya, Senior, Anda datang ke kota Kekaisaran khusus untuk memberi tahu kami berita ini. Ya, keajaiban itu tidak bersifat pribadi. Baik itu orang-orang dari benua terlupakan atau orang-orang dari Kekaisaran Qin besar, mereka semua bisa masuk. Jadi, untuk memudahkanmu memasuki reruntuhan ilahi, aku telah secara khusus membuat jalan menuju Kerajaan Ilahi Pusat menggunakan gerbang ruang waktu. Sebelum keajaiban hilang, orang-orang di dua benua dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke dua benua melalui pintu ruang dan waktu. Kata Ular Piton Salju. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan yang lainnya bingung. Artinya selama periode waktu ini, penduduk Kerajaan Qin besar dapat memasuki benua yang terlupakan, dan penduduk benua yang terlupakan juga dapat dengan bebas memasuki Kerajaan Qin besar. Kata Snow Piton Dingin. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat terkejut. Orang-orang di dua benua dapat melakukan perjalanan dengan bebas melalui gerbang ruang waktu. Kaisar Hong bertanya, Yang mulia, Menurut apa yang Anda katakan, sebelum keajaiban menghilang, gerbang ruang waktu ini akan selalu ada. Itu benar. Gerbang ruang dan waktu akan tetap ada di sini sampai keajaiban itu hilang. Kata Ular Piton Salju. Wajah Kaisar Hong berubah dan dia buru-buru berkata, Ini tidak pantas, kan? Di masa lalu, Satu-satunya cara untuk pergi ke benua terlupakan adalah melalui altar teleportasi dalam keadaan spiritual. Terlebih lagi, Ular Piton Salju yang menjaga altar tidak mengizinkan orang-orang dari dua benua untuk bebas masuk dan keluar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, apapun yang terjadi, itu adalah urusan pribadi ke dua benua, dan mereka tidak saling mengganggu. Tapi sekarang, Piton Salju menggunakan gerbang ruang dan waktu untuk langsung membuka sebuah lorong. Dan jalur ini terhubung ke tempat terpenting di dua benua, ibu kota kekaisaran dan pusat kerajaan ilahi. Yang terpenting tidak ada batasan. Bukankah ini sama dengan mengubah dua benua menjadi satu benua secara langsung? Menghubungkan kedua benua, meski terlihat bagus, namun nyatanya akan menimbulkan banyak masalah. Masalah terbesarnya adalah situasinya. Karena Kaisar, situasi kekaisaran Kin besar saat ini sudah cukup kacau. Pangeran Cilik baru saja naik tahta. Kin Fe yang juga menatap dengan iri dari samping. Jika saat ini, orang-orang dari benua terlupakan juga ikut campur, maka bagi kekaisaran Kin besar, hal itu akan mengguncang fondasi kekaisaran, dan paling banter, itu mungkin menjadi bencana. Tidak pantas. Ular Piton Salju menundukkan kepalanya untuk melihat Kaisar Hong dan berkata dengan ringan, jadi, kerajaan Kin Agung Anda tidak ingin melihat keajaiban. Ya. Kaisar Hong menganggup tanpa ragu-ragu, dan berkata, tetapi tidak perlu menggunakan gerbang ruang dan waktu untuk menghubungkan dua benua. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Kata Ular Piton Salju. Negeri Rohkin Besarku memiliki altar teleportasi yang terhubung ke benua yang terlupakan. Kita bisa menggunakan altar teleportasi untuk memasuki benua yang terlupakan. Kata Kaisar Hong. Tatapan Ular Piton Salju menjadi dingin, dan berkata, tahukah kamu bahwa tempat budidaya penguasa ini ada di altar? Apakah ada masalah? Kaisar Hong bingung. Omong kosong. Ada masalah besar. Kalian orang-orang kin besar pergi ke benua terlupakan melalui altar setiap hari, bagaimana penguasa ini bisa berkultifasi. Kata Ular Piton Salju dengan marah. Melihat Ular Piton Salju itu marah, tatapan Kaisar Hong bergetar, dan dia buru-buru berkata, saya ceroboh, mohon maafkan saya. Huh. Jangan berterima kasih. Penguasa ini melakukan ini semata-mata demi kebaikan kin besarmu. Karena menggunakan gerbang ruang dan waktu untuk menghubungkan ibu kota kekaisaran dan pusat kerajaan ilahi dapat menghemat banyak waktu. Piton Salju itu mendengus dingin. Ya, ya, ya. Kaisar Hong menganggup berulang kali, lalu melihat Ular Piton Salju, dan dengan hati-hati berkata, tetapi Tuan, saya punya permintaan kecil, tidak bisakah Anda membiarkan orang-orang dari benua terlupakan memasuki kekaisaran kin besar saya. Apakah kamu bercanda? Hanya orang-orang grit kin yang bisa memasuki benua terlupakan, tetapi orang-orang dari benua terlupakan tidak bisa memasuki grit kin. Bahkan jika penguasa ini setuju, penduduk benua terlupakan tidak akan setuju. Kedaulatan ini harus adil dan adil. Tidak ada yang diperbolehkan, atau keduanya diperbolehkan. Pilih sendiri. Tetapi Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati, jika pilihan itu tidak diperbolehkan, maka penguasa ini tidak akan membiarkan rakyat kin besar Anda masuk ke benua yang terlupakan. Terus terang, orang-orang kin besarmu bisa melupakan memasuki reruntuhan ilahi. Kata Ular Piton Salju. Kaisar Hong terdiam, hatinya sangat pahit. Reruntuhan ilahi berada di benua yang terlupakan, dan jika penduduk kin besar ingin memasuki reruntuhan ilahi, mereka harus melewati benua yang terlupakan. Dengan kata lain, benua yang terlupakan memiliki keunggulan bawaan. Jadi, dia tidak punya pilihan. Dengan kata lain, selama kin besarnya ingin memasuki reruntuhan ilahi, maka dia tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi. Lu Xingchen melirik Kaisar Hong, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Kin Feiyang, untuk benar-benar bernegosiasi dengan Snow Piton, kakek buyutmu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kata-katanya penuh dengan rasa ejekan yang kental. Kin Feiyang melirik Lu Xingchen, mengangkat kepalanya untuk melihat gerbang ruang waktu, dan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Hong, demi gambaran besarnya, menggunakan gerbang ruang waktu untuk menghubungkan ibu kota ke Kaisaran dan kerajaan ilahi pusat memang tidak tepat. Terus terang. Dia tidak begitu setuju. Tapi menghadapi Snow Piton yang kuat, dia tidak punya pilihan. Faktanya, membahayakan Kin besar, di mata Kin Feiyang, hanyalah hal kedua. Lagipula, Snow Piton juga telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa jalan yang dibuka oleh gerbang ruang waktu hanya bersifat sementara, dan akan ditutup ketika reruntuhan dewa menghilang. Yang paling mengkhawatirkan Kin Feiyang adalah setelah dua benua terhubung, kemungkinan besar orang-orang ini akan bergabung untuk menghadapinya. Karena penguasa kedua benua adalah musuhnya. Misalnya, kepala pagoda, keluarga Mu, pengajar ke Kaisaran, Kaisar Hong, dan sebagainya. Terakhir kali di laut tak berujung, dia memasang jebakan untuk merebut kristal ilahi, dan wanita misterius itu pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, bagi Kin Feiyang, bagaimana mencegah orang-orang dari dua benua untuk bersatu adalah poin utamanya. Snow Piton melirik kelompok Kin Feiyang dan bertanya, siapa lagi yang keberatan. Semua orang terdiam. Dengan kekuatan Snow Piton, siapa yang berani keberatan. Karena tidak ada keberatan, maka kamu harus bersiap untuk membuka reruntuhan ilahi dalam waktu setengah bulan. Setelah Snow Piton selesai berbicara, ia menghilang tanpa jejak. Apa sebenarnya reruntuhan dewa itu? Bahkan Kaisar Hong sangat bersemangat. Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan oleh dewa perang kuno? Harta karun. Apakah itu berarti semua orang bisa masuk? Jika kamu bisa masuk dan mendapatkan satu atau dua benda suci jika kamu beruntung, maka kamu akan kaya. Begitu Snow Piton menghilang, orang-orang di kota kekaisaran menjadi gempar. Kin Feiyang, Lu Xingchen, Kin Tua, pengajar negara, Kaisar Hong, dan yang lainnya melihat ke gerbang ruang waktu, mata mereka berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, Lu Xingchen mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Feiyang sambil tersenyum, Saudara Kin, situasimu selanjutnya mungkin sangat buruk. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Mu Jiah? Meskipun Mu Jiah mungkin tidak dapat melindungimu, setidaknya ada jalan keluarnya. Pergi ke Mu Jiah. Kin Feiyang ditarik kembali dan melirik Lu Xingchen. Melihat ketulusan Lu Xingchen, Kin Feiyang menahan tawanya dan berkata, lupakan saja, aku khawatir aku akan mati lebih cepat jika pergi ke Mu Jiah bersamamu. Eh, Lu Xingchen tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya Saudara Kin masih tidak mempercayaiku. Bukannya aku tidak percaya padamu, itu karena ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Kalau kamu mengetahuinya, kamu pasti akan gila. Kin Feiyang tersenyum penuh arti. Menjadi gila. Badai macam apa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak mungkin. Lu Xingchen mengerutkan kening. Saat kamu pergi ke Mu Jiah, kamu akan tahu. Kin Feiyang tersenyum tipis dan segera membuka portal, siap untuk pergi. Kin Feiyang, keluarlah dan mati demi orang tua ini. Namun, pada saat ini, raungan marah penuh niat membunuh datang dari benua terlupakan. Mengikuti dengan cermat. Seorang lelaki tua berkulit putih bergegas keluar dari gerbang ruang waktu seperti kilat dan mendarat di langit di atas kota. Kamu datang tepat pada waktunya. Kin Feiyang bergumam. Tanpa mendongak, hanya dengan mendengarkan suaranya, dia tahu bahwa itu adalah kakek Wang Yu, Wang Su. Kin Feiyang, jika kamu punya nyali, jangan lari hari ini. Setelah Wang Su muncul, lelaki tua lainnya muncul. Dia mengenakan topeng dan berdiri di samping Wang Su. Dia melirik kota kekaisaran, niat membunuhnya melonjak ke langit. Seorang kenalan lama lainnya telah datang. Kin Feiyang bergumam. Suara ini milik lelaki tua berjubah putih Mujiya, Mu Chang Yun. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang memandang Wang Su dan Mu Chang Yun, wajah mereka penuh keterkejutan. Portal baru saja terbuka, dan seseorang dari benua terlupakan datang mencari masalah dengan Kin Feiyang. Kapan dia pergi ke benua terlupakan? Ada banyak orang di kota kekaisaran, seperti warga sipil, yang sebenarnya tidak tahu bahwa Kin Feiyang berada di benua terlupakan beberapa tahun yang lalu. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Kin Feiyang di benua terlupakan. Tapi guru kerajaan. Dia menatap Wang Su dan Mu Chang Yun, matanya berkedip-kedip. Adapun Kin Feiyang, dia tidak memperhatikan Wang Su dan Wang Yu dan langsung memasuki gerbang teleportasi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. 1398 Patua Kin mengangkat alisnya dan menatap Mu Chang Yun, dengan dingin mendengus, Kin Besarku tidak akan membiarkan kalian dari benua terlupakan menjadi sombong. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak, meneru ke arah Mu Chang Yun. Dewa palsu. Mu Chang Yun tercengang. Tapi kemudian, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan ilahi yang perkasa bergulir ke segala arah, dan Patua Kin segera memuntahkan seteguk darah. Apa? Puncak alam dewa palsu. Seru Patua Kin, wajahnya pucat. Puncak alam dewa palsu. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada puncak alam dewa palsu yang datang untuk mencari masalah dengan Kin Feiyang. Mendengar seruan Patua Kin, wajah semua orang penuh ketakutan. Patua Kin, abaikan mereka, ikuti aku. Suara Kin Feiyang datang dari gerbang teleportasi. Patua Kin menatap Mu Chang Yun dengan murung, berbalik, dan bergegas ke gerbang teleportasi. Bajingan kecil, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Wajah Mu Chang Yun ganas, dan seluruh tubuhnya seperti komet, menabrak gerbang teleportasi. Kin Feiyang, kawan, jangan menjadi pengecut. Wang Su juga meraung dan bergegas menuju gerbang teleportasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Namun, pada saat ini, Lu Xing Chen maju selangkah, menghalangi di depan Mu Chang Yun. Enyah. Mu Chang Yun bahkan tidak melihat dan langsung berteriak. Lu Xing Chen terkejut. Wajahnya menjadi gelap ketika dia bertanya, katakan lagi. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Mu Chang Yun tertegun, menatap Lu Xing Chen, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, benarkah? Ya, ini aku. Lu Xing Chen berkata tanpa ekspresi. Tubuh Mu Chang Yun bergetar, dan dia buru-buru membungkuk, salam. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xing Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Mu Chang Yun, bawa aku ke benua yang terlupakan. Tetapi, Mu Chang Yun hendak berbicara tentang bagaimana Kin Fe yang pergi ke benua terlupakan untuk memasang jebakan bagi keluargamu, tetapi tatapan Lu Xing Chen menjadi dingin saat dia berteriak, apakah kamu perlu aku mengulanginya? Leher Mu Chang Yun menciut. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia membawa Lu Xing Chen dan terbang menuju gerbang ruang waktu. Melihat gerbang ruang waktu, kemarahan di hatimu Zhang Yun tak terkendali. Gerbang ruang dan waktu awalnya milik keluargamu. Tapi sekarang, itu dibagikan oleh semua orang. Dia tidak mau menerima ini. Pada saat yang sama, Lu Xing Chen melihat ke gerbang ruang dan waktu saat dia melewatinya. Sedikit permusuhan muncul di matanya. Namun, tanpa ragu-ragu, dia mengikuti di belakang Mu Chang Yun dan dengan cepat menghilang ke arah pegunungan Fire Phoenix. Meskipun Mu Chang Yun pergi, Wang Su tidak melakukannya. Dia menata portal yang menghilang dan meraung, Kin Fe yang, apakah kamu masih laki-laki? Jika anda masih laki-laki, segera kembali dan jelaskan kepada lelaki tua ini secara langsung. Wang Tua, semua keluhan ini hanya terjadi antara aku dan ketua master menara. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu harus melakukan ini? Desahan Kin Fe yang datang dari portal. Lelucon yang luar biasa. Orang tua ini adalah anggota menara utama. Urusan kepala menara tentu saja adalah urusan orang tua ini. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan hati nuranimu, bagaimana ketua menaraku memperlakukanmu? Bagaimana aku, Wang Su, memperlakukanmu? Mengapa kamu membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih? Hal yang paling berlebihan adalah kamu benar-benar menipu perasaan cucu lelaki tua ini. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Wang Su meraung. Apa itu menara utama? Apakah itu sangat kuat di benua yang terlupakan? Semua orang curiga. Bagi banyak orang yang hadir, hari ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama benua yang terlupakan, apalagi menara utama di benua yang terlupakan. Tapi ada satu hal yang mereka semua pahami. Qin Fei yang tidak hanya pergi ke benua terlupakan, tetapi juga menipu cucu lelaki tua ini. Orang tua ini datang untuk menagih hutang. Namun, suara Qin Fei yang tidak terdengar lagi. Portal itu juga menghilang ke dalam kehampaan. Wang Su berhenti di udara di atas alun-alun, melihat ke tempat di mana portal itu menghilang, wajahnya pucat. Pengajar negara dan Kaisar Hong saling memandang, terbang ke depan Wang Su, dan menangkupkan tangan mereka, bolehkah saya bertanya siapa anda? Wang Su menutup telinga. Pengajar negara mengerutkan kening dan hendak berbicara. Wang Su akhirnya mengalihkan pandangannya, memandang mereka berdua, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya ketua menara penatua Wang Su, siapa kamu? Melihat sikap arogan Wang Su, pengajar negara sangat tidak senang di hatinya, dan berkata, orang tua ini adalah pengajar negara Qin Agung, ini adalah Tuan Kaisar Hong, putra Kaisar Qin. Apa? Putra Kaisar Qin. Wang Su memandang Kaisar Hong, wajah lamanya penuh keterkejutan. Kaisar Hong tersenyum dan bertanya, penatua Wang mengenal mendiang ayahku. Nama Kaisar Qin mengguncang empat lautan, tentu saja aku tahu. Wang Su menangkupkan tangannya dan berkata, sikapnya agak sopan. Kaisar Hong tersenyum dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada penatua Wang, apa yang telah dilakukan Qin Fei yang di benua terlupakan selama ini? Untuk membuatmu sangat marah. Huh! Binatang bajingan ini. Wang Su mendengus dingin, memandang Kaisar Hong dan berkata, karena kamu adalah putra Kaisar Qin, maka kamu juga harus menjadi tetua Qin Fei yang. Jika kamu punya waktu, disiplinkan dia dengan benar, agar tidak membawa malapetaka pada dirimu. Qin besar di masa depan. Selesai. Wang Su kemudian melayang ke udara, menghilang ke dalam gerbang ruang dan waktu. Pengajar negara mencibir, Tuan Kaisar Hong, apakah Anda melihatnya? Ini Qin Fei yang, kemanapun dia pergi, dia adalah tikus yang menyeberang jalan, semua orang ingin membunuhnya. Kaisar Hong melirik ke arah pengajar negara, dan juga terbang ke langit, berdiri di depan gerbang ruang dan waktu. Gerbang ruang dan waktu yang terhubung itu seperti pintu besar yang terbuka. Berdiri di depan pintu, seseorang dapat dengan jelas melihat situasi di kedua sisi. Dan di seberang gerbang ruang dan waktu terdapat Pil Tower Plaza di menara utama. Saat ini, Pil Tower Plaza juga dipenuhi orang. Ada orang-orang dari berbagai suku super, murid menara utama, dan murid menara suci dan gunung suci. Mereka pun memandangi gerbang ruang dan waktu dengan rasa ingin tahu, berdiskusi dengan penuh semangat. Di antara kerumunan, seorang pemuda, sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan celana besar, kulitnya agak kecoklatan, dan temperamennya luar biasa. Dia melihat ke gerbang ruang dan waktu dan berkata, katakan padaku, bagaimana kabar Tuan Muda di Kekaisaran Qin Besar? Itu benar. Orang ini adalah Wang Zicheng. Di samping Wang Zicheng, ada tujuh pria dan wanita muda. Penampilan mereka berbeda-beda dan tidak merata. Tapi tanpa kecuali, entah itu aura atau temperamen mereka, semuanya sangat luar biasa. Berdiri di tengah kerumunan, seperti burung bangau di tengah kawanan ayam, sulit untuk tidak menyadarinya. Mereka adalah monyet hitam, wajah mati, banteng barbar besar, ratu es, ratu hantu, dan Shen Yi bersaudara. Mendengar perkataan Wang Zicheng, monyet hitam tertawa dan berkata, apakah perlu mengatakannya? Sebagai keturunan Kaisar Qin, dan juga menerima warisan Kaisar Qin, Tuan Muda pasti akan baik-baik saja di Kekaisaran Qin Besar. Itu belum tentu benar. Saat itu, Tuan Muda mengatakan bahwa hubungannya dengan Kekaisaran Qin Besar tidak begitu baik. Kata wajah mati dengan wajah datar. Itu dulu. Sekarang Tuan Muda begitu kuat, bahkan keluarga mu berani membuat masalah, apalagi Kekaisaran Qin Besar. Monyet hitam segera membalas. Berbicara tentang keluargamu, saya sangat mengagumi Tuan Muda. Dia tidak hanya membunuh semua Kaisar Perang Keluargamu, bahkan Yiglao pun mati di laut tak berujung. Metode ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sedikit dari kita. Seru banteng barbar besar. Ratu es, ratu hantu, dan Shen Yi bersaudara juga mengangguk, wajah mereka penuh kekaguman. Wang Zicheng memutar matanya dan berkata pada dirinya sendiri, sekarang, selama kita melewati gerbang ruang waktu, kita bisa langsung memasuki ibu kota Kekaisaran Kerajaan Qin Besar. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Monyet hitam dan yang lainnya saling memandang dan sedikit tergoda. Shen Yi mengerutkan kening dan berkata, itu tidak baik, kita sekarang adalah murid pagoda utama. Jika kita ingin pergi ke Kekaisaran Qin Besar, bukankah kita harus bertanya kepada guru pagoda utama terlebih dahulu? Saat itu, Master Pagoda Utama mengirim orang ke Qinghai untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, dia menyukai bakat Wang Zicheng dan yang lainnya dan ingin memanfaatkannya untuk digunakan sendiri. Wang Zicheng kemudian bertanya kepada Qin Fei Yang, dan Qin Fei Yang juga setuju untuk mengizinkan mereka memasuki pagoda utama. Jadi sekarang, Wang Zicheng dan yang lainnya, tidak hanya bergabung dengan pagoda utama, tetapi mereka juga menjadi murid puncak Sein. Lebih-lebih lagi, Master Pagoda Utama menghargai delapan di antaranya dan tidak ragu untuk mengasuh mereka. Akibatnya, budidaya mereka akan menembus Kaisar Perang Bintang Tiga. Tentu saja. Dibandingkan dengan Viperdan dan Wang Chai, mereka masih jauh dari itu. Lagi pula, Viperdan dan Wang Chai sedang berkultivasi di kastil. Satu hari setara dengan sepuluh hari. Minta apa? Bukannya kita benar-benar bekerja untuk pagoda utama? Terlebih lagi, dengan bakat kita, bahkan jika Master Pagoda Utama mengetahui bahwa kita pergi ke Kekaisaran Qin besar tanpa izin, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Wang Zicheng berkata dengan bangga. Kemudian, mendengar kata-kata Wang Zicheng, Shen Yi merasa gelisah. Ayo pergi. Monyet hitam itu diam-diam berteriak, dan kelompok delapan orang itu segera terbang menuju gerbang dimensi dengan cara yang megah. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, murid pagoda utama lainnya segera melihat ke delapan dari mereka dan bertanya. Delapan dari mereka benar-benar mengabaikannya dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung melewati gerbang ruang waktu. Berhenti. Kaisar Hong berdiri di samping, menyaksikan mereka berdelapan memasuki ibu kota ke Kekaisaran secara terbuka. Dia sedikit mengernyit dan berteriak. Hmm. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendalikan kami? Wang Zicheng memandang Kaisar Hong dengan bangga. Kaisar Hong tercengang. Selain Qin Fei Yang, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Pak Tua, jangan menghalangi jalan, oke? Baru saja, Lord Snow Python mengatakan bahwa orang-orang dari kedua benua dapat dengan bebas masuk dan keluar. Apakah Anda ingin tidak mematuhi perintah Lord Snow Python? Teriak monyet hitam. Pengajar Kekaisaran di bawah, serta orang-orang di kota Kekaisaran, semuanya tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Apakah kedelapan orang ini bodoh? Tahukah mereka siapa lelaki tua yang berdiri di depan mereka? Dia sebenarnya berani bersikap sombong. Wajah Kaisar Hong berkedut saat dia bertanya, apakah kamu tahu identitasku di Kekaisaran Qin besar? Siapa yang peduli dengan identitasmu? Singkatnya, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Wajah mati berkata dengan acuh tak acuh. Apa gunanya bicara omong kosong dengannya? Kelilingi saja dia. Banteng barbar besar itu mendengus dingin, dan benar-benar pergi ke sisi Kaisar Hong. Ekspresi itu, tatapan itu, sepenuhnya memperlakukan Kaisar Hong seperti udara. Wang Zicheng dan yang lainnya melirik Kaisar Hong, dan juga melewatinya. Dengan wajah penuh kegembiraan, mereka terbang menuju kota di bawah tanpa menoleh ke belakang. Pembuluh darah Kaisar Hong menonjol. Tapi pada akhirnya, karena dia takut membuat marah Snow Python, dia tetap menahannya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, anak muda zaman sekarang benar-benar merajalela. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dengan hati penuh ketidakberdayaan dan menghilang dari gunung belakang istana Kekaisaran. Pengajar Kekaisaran memandang Wang Zicheng dan yang lainnya dengan makna yang dalam, dan juga membuka gerbang teleportasi, menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah Kaisar Hong dan pengajar Kekaisaran pergi, beberapa orang pemberani di Menara Utama juga mengikuti Wang Zicheng dan yang lainnya dan memasuki langit di atas kota Kekaisaran, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Demikian pula. 1399. Kedua benua telah memasuki era komunikasi. Qin Fei yang tidak peduli sama sekali. Ada pepatah yang mengatakan, melawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Tidak ada gunanya khawatir sepanjang hari, jadi lebih baik menghadapinya dengan tenang. Di puncak gunung, Qin Fei yang dan Pak Tuakin berdiri berdampingan. Pak Tuakin melihat ke arah kota Kekaisaran dan mengerutkan kening. Lu Xingchen benar-benar mutianyang. Qin Fei yang mengangguk. Maka kamu harus berhati-hati di masa depan. Bekerja sama dengan orang seperti itu sama dengan meminta kulit harimau. Pak Tuakin berkata dengan suara yang dalam, penuh kekhawatiran. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, bukankah dia juga meminta kulit harimau dengan bekerja sama dengan saya? Dasar bocah. Pak Tuakin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kamu sangat pintar, tapi bagaimanapun juga, kamu masih muda. Dan mutianyang, sebagai kaisar dari dinasti sebelumnya, berada pada level yang sama dengan mendiang kaisar. Tanpa menunggu Pak Tuakin selesai, Qin Fei yang berkata, tetapi pada akhirnya, bukankah dia masih kalah dari leluhurnya? Pak Tuakin berkata, mendiang kaisar adalah mendiang kaisar, dan Anda adalah Anda. Tidak ada perbandingan antara Anda dan mendiang kaisar. Saya kira tidak demikian. Saya selalu percaya bahwa selama saya bekerja keras, apa yang dapat dilakukan leluhur, saya, Qin Fei yang, juga dapat melakukannya. Qin Fei yang mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya dipenuhi dengan cahaya tekat. Melihat ini, Pak Tuakin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan sedikit ejekan. Dalam hati Pak Tuakin, tidak di hati semua orang di Qin Yang Agung, mendiang kaisar adalah eksistensi yang tak tertandingi. Dia adalah dewa Qin Yang Agung. Oleh karena itu, dalam pandangan Pak Tuakin, pemikiran Qin Fei yang agak terlalu naif. Qin Fei yang tidak mengambil hati, dan berkata sambil tersenyum, masih ada setengah bulan sebelum keajaiban terbuka. Orang tua, kemana kamu akan pergi selama ini? Aku. Pak Tuakin terdiam. Sesaat kemudian, dia tertawa mencela diri sendiri dan berkata, sekarang orang tua ini sudah menjadi pengkhianat, kemana lagi saya bisa pergi. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, saya memang punya tempat, tapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia pergi. Di mana? Pak Tuakin. Pagoda kuno. Kata Qin Fei yang. Sekarang karena dia kekurangan dewa palsu, jika Pak Tuakin bersedia memasuki pagoda kuno, itu seperti menambahkan saya pada seekor harimau. Tapi itu hanya hal sekunder. Tujuan utama membiarkan Pak Tuakin memasuki kastil kuno sebenarnya adalah untuk Wang Yang Feng dan yang lainnya serta macan tutul guntur dan dua binatang lainnya. Sekarang, Wang Yang Feng dan yang lainnya, serta macan tutul guntur dan dua binatang lainnya, telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Sangatlah penting bagi mereka untuk memahami keagungan menjadi dewa. Tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Untuk memahami makna mendalam menjadi dewa bukanlah kesulitan biasa. Karena itu, jika mereka mendapat bantuan dari Pak Tuakin, yang merupakan dewa palsu yang sudah jadi, mereka pasti akan dapat memahaminya lebih cepat daripada jika mereka memahaminya sendiri. Lebih-lebih lagi. Mereka belum membuka pintu potensi, jadi mereka membutuhkan bantuan Pak Tuakin. Pagoda kuno. Pak Tuakin tetap diam. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Anda dapat pergi atau tinggal sesuai keinginan Anda. Pak Tuakin mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Melihat ekspresi tulus Qin Fei Yang, dia menganggup dan tersenyum, baiklah, orang tua ini juga sangat penasaran. Benda suci spasial macam apa pagoda kuno itu. Tapi sebelum kita pergi ke pagoda kuno, bisakah Anda membiarkan orang tua ini melihat kastil kuno Anda terlebih dahulu? Tentu saja. Qin Fei Yang sangat gembira. Dengan lambayan tangannya, mereka berdua memasuki kastil kuno. Salam, Pak Tuakin. Fatso, Wang Yang Feng dan yang lainnya berdiri dan membungkuk. Pak Tuakin memandang mereka satu per satu. Pada akhirnya, tatapan Pak Tuakin tertuju pada Fatso, Raja Serigala, Luhong, dan binatang Trengiling yang telah mengikuti Qin Fei Yang sejak awal. Mata tuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang-orang ini sebenarnya sudah melangkah ke alam Kaisar Tempur. Ya Tuhan. Bagaimana mereka melakukannya? Biarpun mereka telah membuka gerbang potensi, mustahil mereka bisa secepat itu. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, sambil tersenyum misterius, Pak Tuakin, beritahu saya sebuah rahasia, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memberitahu siapapun, termasuk Kaisar. Pak Tuakin terkejut, dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, kamu sangat berhati-hati, rahasia apa? Berjanjilah padaku dulu. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, orang tua ini berjanji. Pak Tuakin mengangguk. Qin Fei Yang tertawa, sebenarnya, aturan waktu di dalam kastil kuno ini berbeda dengan di luar. Apa maksudmu? Pak Tuakin bingung. Yang saya maksud adalah ada perbedaan antara waktu di sini dan waktu di luar. Sepuluh hari di kastil, satu hari di luar. Fatso terkekeh. Apa? Pak Tuakin tercengang. Sepuluh hari di kastil, hanya satu hari di luar. Lelucon apa? Bagaimana bisa ada hal yang menantang surga? Namun, ketika dia melihat yang lain, dia menemukan bahwa mereka semua serius dan tidak terlihat bercanda sama sekali. Pak Tuakin menelan ludahnya, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, benarkah? Qin Fei Yang mengangguk. Ekspresi Pak Tuakin menjadi kusam lagi, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu konyol. Setelah sekian lama, Pak Tuakin akhirnya menenangkan keterkejutan di hatinya dan mengamati kerumunan. Ternyata inilah alasan mengapa semua orang meningkat begitu cepat. Fiuh! Dia menghela nafas lega, menatap Qin Fei Yang dan berkata, ayo pergi ke pagoda kuno untuk melihatnya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, melihat ke arah Tander Leopard, Wang Yang Feng dan yang lainnya, dan berkata, kalian temani Pak Tuakin ke pagoda kuno. Bagaimana denganmu? Guntur macan tutul bertanya. Saya tiba-tiba teringat bahwa masih ada yang harus saya tangani. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mengirimkan transmisi suara, manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena jika Anda ingin membuka gerbang potensi, Anda memerlukan bantuan Pak Tuakin. Begitu mereka mendengar tentang gerbang potensi, macan tutul guntur, Wang Yang Feng dan yang lainnya menjadi bersemangat. Tander Leopard berpikir dalam hati, jangan khawatir, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan kelompok itu segera menghilang. Qin Fei Yang juga meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi pria parubaya. Kemudian, dia meninggalkan kastil kuno, membuka gerbang teleportasi, dan langsung memasuki pusat kota. Titik. Pada saat yang sama, keluar gamu. Di aula dewan besar, Lu Xingchen duduk di kursi utama, menatap Mu Changyun dan Mu Chang Feng yang berdiri di seberangnya, wajahnya muram seperti air. Di samping, tangan Mu Qing terkepal erat, matanya merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan yang luar biasa. Dan di seberangnya, Mu Changyun dan Mu Chang Feng berdiri dengan hormat, kepala mereka menunduk, tidak berani menatap Lu Xingchen. Dua eksistensi tertinggi di puncak alam dewa palsu itu seperti dua anak yang telah melakukan kesalahan di depan Lu Xingchen, ketakutan dan gelisah. Bang! Tiba-tiba, Lu Xingchen membanting telapak tangannya ke atas meja dan berdiri. Tubuh Mu Changyun dan Mu Chang Feng gemetar, dan mereka langsung berlutut di tanah, wajah mereka penuh kepanikan. Lu Xingchen memandang keduanya dengan dingin dan berkata, ketika Mu Qing kembali dari mata air kuning sembilan neder, apakah aku memintanya untuk memberitahumu agar tidak meremehkan Kin Feiyang? Ya, keduanya menganggup berulang kali. Kalau begitu beritahu aku sekarang, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Patriark saat ini telah jatuh ke tangan menara utama. Kaisar tempur di keluarga semuanya terbunuh. Bahkan Yiglao pun terkubur di lautan tak berujung. Inikah caramu melindungi mereka? Lu Xingchen meraung, rambutnya berdiri tegak. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluargamu di benua yang terlupakan akan ditipu secara menyedihkan oleh Kin Feiyang. Mu Chang Feng buru-buru berkata, Ayah, kami tahu kesalahan kami. Mu Chang Yun juga menganggup berulang kali. Apa gunanya mengetahui kesalahanmu sekarang? Lu Xingchen menjadi semakin marah. Dia maju selangkah dan menamparkan wajah keduanya. Keduanya berlutut di tanah, menutupi wajah lama mereka dan gemetar. Kamu sudah terlalu mengecewakanku. Saat aku memintamu untuk membawa keluargamu ke benua yang terlupakan, aku ingin kamu menyembunyikan kekuatanmu dan memulihkan diri untuk mempersiapkan kebangkitan kerajaan matahari surgawi. Tapi sekarang, selain kalian berdua, apa yang tersisa dari keluargamu? Untuk apa kamu berdiri di sana? Jawab aku. Lu Xingchen meraung. Tubuh Mu Chang Feng bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, orang terkuat yang tersisa sekarang adalah orang suci tempur. Aku tidak bisa mendengarmu, bicaralah lebih keras. Lu Xingchen berteriak. Mu Chang Feng gemetar dan berteriak, di antara orang-orang yang tersisa di keluargamu, yang terkuat adalah Sein Tempur Bintang Sembilan. Yang terkuat adalah Biksu Tempur Bintang Sembilan. Lu Xingchen dengan dingin memandang keduanya, dan berkata, kalau begitu katakan padaku, dengan kekuatan keluargamu sekarang, bagaimana kita bisa menghancurkan kekaisaran Qin besar? Keduanya menundukkan kepala, tidak berani bernapas dengan keras. Mu Qing melirik Mu Chang Feng dan Mu Xingchen sebelum berjalan ke sisi Lu Xingchen. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, tuanku, Anda tidak bisa menyalahkan kedua leluhur untuk ini. Itu semua karena Qin Feiyang terlalu penuh kebencian. Qin Feiyang. Lu Xingchen bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi niat membunuh. Sejak kedua leluhur berkata, ketika Qin Feiyang datang ke benua terlupakan, kebetulan Shen Mei diculik oleh guru kekaisaran. Menurutku, penculikan Shen Mei oleh guru istana kemungkinan besar adalah tipuan yang dibuat oleh bajingan ini. Mu Qing berkata lagi, nadanya cukup suram. Maksudmu, Qin Feiyang menggunakan Shen Mei untuk menjebak kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan kemudian mengambil kesempatan untuk datang ke benua terlupakan untuk melemahkan kekuatan keluargamu. Kata Lu Xingchen. Itu benar. Sambil bekerja sama dengan kami, dia juga memikirkan cara untuk menghadapi keluargamu. Bajingan ini benar-benar orang yang tercelah. Mu Qing menggertakkan giginya. Hutang ini, aku akan menemukannya untuk melunasinya. Lu Xingchen dengan dingin mendengus, melihat keduanya, dan berkata, Mu Qing memberitahuku bahwa keluargamu telah melahirkan banyak dewa palsu selama bertahun-tahun, di mana mereka sekarang. Mu Qingchen dengan hormat berkata, mereka menjaga sisa jiwa paman kedua. Lu Xingchen berkata, apakah ada yang terjadi pada sisa jiwa paman kedua tahun ini? Tidak. Keduanya berkata, untungnya, tidak ada kecelakaan, jika tidak kalian berdua tidak akan bisa menebus dosa-dosa kalian meskipun kalian mati. Segera bawa aku ke sisa jiwa paman kedua. Kata Lu Xingchen. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat, lalu bangkit, siap membawa Lu Xingchen pergi. Melihat ini, Mu Qing buru-buru meraih lengan Lu Xingchen, dan bertanya, Tuhan, bagaimana dengan ayahku? Kapan kita akan menyelamatkannya? Fondasi menara utama tidak sesederhana yang kamu kira, bahkan jika semua dewa palsu dari keluargamu diberangkatkan, mereka mungkin tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Kecuali kita bisa membuat mereka lengah. Selain itu, sekarang Qin Fei yang telah mengincar kita dengan iri, dewa palsu lainnya dari keluargamu tidak boleh diekspos ke dunia terlalu dini. Lu Xingchen berkata tanpa ekspresi. Kalau begitu, apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Wajah Mu Qing penuh kecemasan. Untuk mencapai hal besar, seseorang harus dikorbankan. Lu Xingchen berkata, ekspresinya sangat dingin. 1400. Mu Changfeng melirik ke arah Mu Qing dan berkata kepada Lu Xingchen melalui telepati, mata melihat Mu Qing sangat penting bagi keluargamu, jadi menurutku kita tidak bisa mengabaikan ayahnya. Itu juga yang kupikirkan. Dia sudah kehilangan saudara perempuannya. Jika dia kehilangan ayahnya juga, aku khawatir dia akan berkecil hati. Mereka bahkan mungkin menyimpan dendam dan kebencian terhadap Mu dan keluargamu. Mu Changyun berpikir dalam hati. Lu Xingchen mengangkat alisnya dan memandang Mu Qing. Baiklah, demi kamu, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ayahmu. Benar-benar. Semangat Mu Qing terangkat. Ya. Lu Xingchen mengangguk. Terima kasih, Tuan. Mu Qing buru-buru bersujud dan berterima kasih padanya. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, Bangunlah. Kamu mungkin belum melihat sisa jiwa saudara laki-lakiku yang kedua, kan? Ikutlah denganku untuk melihatnya. Ya. Mu Qing menjawab dan berdiri dengan hormat di belakang Lu Xingchen. Lu Xingchen mengangguk pada Mu Changfeng dan Mu Changfeng. Keduanya mengerti dan segera memimpin Lu Xingchen dan Mu Qing keluar dari ruang pertemuan, menghilang ke arah lain kota seperti kilat. Awan dan kabut masih melekat di sana. Bahkan jika seseorang melihat lebih dekat, tidak ada hal aneh yang akan terjadi. Namun, begitu Lu Xingchen dan tiga orang lainnya memasuki awan dan kabut, mereka langsung menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka menguap ke udara tipis. Pada saat yang sama, pagoda utama di puncak gunung raksasa. Kepala pagoda master berdiri di tepi tebing dan melihat ke gerbang ruang waktu di atas pil pagoda. Matanya berkedip. Gongsunbei berdiri dengan hormat di belakangnya dan menghela nafas. Saya tidak menyangka Tuan Snow Piton akan membuka jalan antara ibu kota Kekaisaran dan Kerajaan Ilahi Pusat. Di masa depan, apakah itu Kerajaan Ilahi Pusat atau ibu kota Kekaisaran Kin Besar, saya khawatir keduanya akan jatuh ke dalam kekacauan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kepala pagoda master berkata, ini tidak bisa dihindari, tapi ini juga merupakan hal yang baik bagi kami. Hal yang bagus. Gongsunbei curiga. Kepala pagoda master berkata, mari kita tunggu sampai penatua uang kembali. Suara mendesing. Sebelum suaranya memudar, Wangsu menembus langit dan mendarat langsung di puncak gunung. Bagaimana itu? Kepala pagoda guru bertanya. Wangsu berkata, orang tua ini melihat Kaisar Hong, putra Kaisar Kin, dan pembimbing Kerajaan Kin Besar. Apa? Kaisar Kin sebenarnya memiliki seorang putra yang masih hidup. Gongsunbei terkejut. Wajah kepala pagoda guru juga sedikit tenggelam. Dia bertanya, berapa tingkat kultivasi Kaisar Hong ini? Sangat kuat. Menurut analisis orang tua ini, itu seharusnya mirip dengan Mucang Feng. Wangsu berkata dengan suara yang dalam. Jika itu masalahnya, dia adalah seorang kultivator alam semi divinitas surgawi. Kepala pagoda master bergumam. Matanya berkedip saat dia bertanya, lalu apa hubungan mereka dengan Kin Feiyang? Meskipun ini hanya waktu yang singkat, tidak sulit untuk mengatakan dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kin Feiyang. Kata Wangmo. Gongsunbei berkata, tunggu, Kaisar Hong adalah putra Kaisar Kin, dan Kin Feiyang juga merupakan keturunan Kaisar Kin. Selain itu, ia menerima ajaran Kaisar Kin. Bagaimana mungkin Kaisar Hong tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kin Feiyang? Orang tua ini tidak yakin. Wangsu menggelengkan kepalanya. Kepala pagoda master mencibir, tampaknya situasi di kekaisaran Kin besar juga sangat kacau. Wangsu bertanya, kalau begitu, haruskah kita mengirim seseorang ke ibu kota kekaisaran untuk menyelidikinya? Tidak dibutuhkan. Wang Zicheng dan yang lainnya telah memasuki ibu kota kekaisaran. Saya yakin masalah Kin besar akan segera menyebar kekerajaan ilahi pusat. Kepala pagoda master tersenyum. Gongsun Bei mendengar ini dan bertanya dengan tenang, Tuanku, sebenarnya apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Kin Feiyang telah berulang kali bersekongkol melawan pagoda utama saya. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kepala pagoda master mencibir, niat membunuh melonjak di matanya. Mendesah. Kapan balas dendam akan melahirkan balas dendam? Gongsun Bei menghela nafas dalam hati. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan kepala master pagoda. Itu benar. Orang tua ini juga menemukan sesuatu. Kata Wang Su. Apa itu? Kepala pagoda guru bertanya. Mu Zhang Yun membawa seorang pemuda ke benua terlupakan. Kata Wang Su. Kepala pagoda master berkata, Gongsun Bei dan saya telah berada di sini selama ini, dan kami juga melihat pemuda itu. Apakah ada masalah dengan dia? Ya. Dan ada masalah besar dengan dia. Pemuda ini hanya memiliki tingkat kultivasi kaisar tempur, namun Mu Zhang Yun sangat hormat saat melihatnya. Hal ini membuat lelaki tua ini merasa seperti sedang melihat leluhurnya. Wang Su berkata dengan suara yang dalam. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Ekspresi kepala pagoda guru berubah. Gongsun Bei juga terlihat tidak percaya. Setelah sadar kembali, kepala pagoda master segera melihat ke arah Gongsun Bei dan Wang Su dan berkata, selidiki segera. Anda harus mengetahui identitasnya. Gongsun Bei mengerutkan kening dan berkata, dia pergi ke keluargamu. Bagaimana kita akan menyelidikinya? Meskipun dia pergi ke keluargamu, dia tetaplah orang dari kin besar. Saya yakin pasti ada seseorang di ibu kota kekaisaran yang mengetahui identitasnya. Saya merasa jika orang ini tidak disingkirkan secepat mungkin, cepat atau lambat dia akan membawa bencana ke pagoda utama kita. Kepala pagoda master berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu berlebihan? Wang Su mengerutkan kening. Gongsun Bei bertanya, kalau begitu saya akan mengirim seseorang ke ibu kota kekaisaran untuk menyelidikinya sekarang. Kepala pagoda master mengangguk. Titik. Dalam kota, seorang pria kekar berdiri di depan gerbang rumah Marsial Marquis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah sedang menunggu sesuatu. Namun, tingkat budidaya pria kekar itu tidak tinggi, ia hanyalah sekte perang bintang tiga. Ada tiga penjaga di kedua sisi gerbang. Mereka semua dengan penasaran mengukur pria kekar itu, tapi di saat yang sama, mereka juga waspada. Tidak lama kemudian, seorang penjaga keluar dari dalam dan berdiri di tangga. Dia menatap pria kekar itu dan berkata, Markis setuju untuk bertemu denganmu. Ikuti aku. Mata pria kekar itu bersinar ketika dia mengikuti penjaga itu masuk. Di dalam rumah Markis, ada taman, pavilion, jembatan kecil, dan air mengalir. Itu cukup elegan dan tenang. Di sebuah koridor, seorang penjaga memimpin jalan dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda ingin bertemu Markis? Pria kekar itu tertawa, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, wajah penjaga itu langsung menjadi gelap. Dia berbalik dan menatap pria kekar itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Pria kekar itu terkeke dan berkata, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Saya mencari Markis Sao, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi jika kamu mati di sini, aku akan melapor ke Markis. Hanya orang gila yang datang, menurutku Markis tidak akan menanyakan apapun. Penjaga itu mencibir. Pria kekar itu terkejut sesaat, lalu tiba-tiba menyeringai, kamu punya nyali, kamu berani mengancamku. Penjaga itu terdiam dan hanya memandangnya dengan dingin. Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Penjaga itu melihat sekeliling, dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia berkata dengan suara yang dalam, saya hanya ingin tahu siapa Anda. Pria kekar itu mengangkat alisnya tanpa meninggalkan bekas. Seorang penjaga sebenarnya mencoba menanyakan identitasnya. Ini jelas tidak masuk akal. Pria kekar itu bertanya, apakah Markis dari Sao menyuruhmu melakukan ini? Jangan khawatir tentang itu. Arogansi penjaga itu sangat arogan. Pria kekar itu tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, namaku Nisan. Aku warga biasa di distrik ketiga. Penjaga itu berkata, mengapa warga biasa datang mencari Markis? Pria kekar itu berkata, saya punya beberapa masalah pribadi yang harus dilaporkan kepada Markis of Sao. Masalah pribadi apa? Penjaga itu bertanya, bukankah kamu bilang kamu hanya ingin tahu identitasku? Sekarang aku sudah memberitahumu identitasku, kenapa kamu masih banyak bertanya? Pria kekar itu mengerutkan kening, jelas kehilangan kesabarannya. Tatapan penjaga itu berubah dingin ketika dia berteriak, jika aku menyuruhmu berbicara, maka bicaralah. Omong kosong apa yang kamu katakan? Pria kekar itu mengamati penjaga itu. Penjaga itu juga menatap pria kekar itu dengan sinis, tetapi lambat laun, ekspresi penjaga itu menjadi agak tidak wajar, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, membuat orang merasa bersalah. Mata pria kekar itu berbinar. Seorang penjaga menanyakan segala macam pertanyaan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlihat normal. Memadamkan. Tiba-tiba, pria kekar itu melambaikan tangannya, dan penjaga itu merasakan tubuhnya menjadi ringan. Saat berikutnya, dia muncul di ruangan batu yang asing. Terlebih lagi, ruangan batu ini tertutup seluruhnya. Di mana ini? Penjaga itu melihat sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang dan binatang buas yang mengamuk di ruangan batu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Fatso dan Serigala. Bagaimana mungkin kamu? Penjaga itu memandang Fatso dan Serigala, wajahnya penuh kepanikan. Fatso berkata, apakah ini aneh? Ini dulunya adalah wilayah kami. Apakah tempat ini? Itukah stilnya? Wajah penjaga itu berubah drastis, menoleh untuk melihat pria kekar itu, wajahnya penuh ketakutan, dan berseru, kamu adalah Kinfei Yang. Ya, ini aku. Pria kekar itu mengangguk. Penjaga itu segera berlutut di tanah, memohon, Tuan Mudakin, saya memiliki mata tetapi gagal melihat. Mohon bermurah hati dan maafkan saya kali ini. Kinfei Yang tertawa, jika kamu memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, aku pasti tidak akan mengganggumu. Apa maksudmu? Penjaga itu panik dan bertanya dengan gugup. Apakah kamu tidak mengerti? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Meskipun aku telah mengubah penampilanku dan kamu tidak bisa mengenaliku, tapi Markismu sudah setuju untuk bertemu denganku, jadi aku adalah tamu Markismu. Tapi kamu, kamu sebenarnya bertanya berulang kali tentang identitasku, dan bahkan memaksaku untuk memberitahumu tujuan mencari Markismu. Katakan padaku, penjaga rumah Markis yang mana yang punya nyelis seperti itu. Yang paling penting adalah ketika Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya, Anda tetap memilih tempat di mana tidak ada orang ketiga. Bukankah ini menunjukkan bahwa ada banyak masalah denganmu? Qin Feiyang tertawa. Wajah penjaga itu muram. Hanya berdasarkan ini, kamu benar-benar dapat melihat bahwa ada masalah denganku. Qin Feiyang memang Qin Feiyang. Karena kamu sudah melihatku, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, penjaga itu tertawa sinis dan tiba-tiba melompat. Auranya meletus saat dia meninju pikiran Qin Feiyang. Apa? Kaisar Perang Bintang 9. Ekspresi Fatso dan yang lainnya berubah. Tanpa diduga, orang ini sebenarnya menyembunyikan kultifasinya. Wolf King berteriak, Qin Feiyang kecil, cepat usir dia. Jika macan tutul guntur, tiga binatang buas, dan Wang Yang Feng masih ada di sini, bahkan jika orang ini adalah Kaisar Perang Bintang 9, mereka tidak akan tergerak. Tapi sekarang, semua orang pergi ke pagoda kuno. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat menghentikan orang ini sama sekali. Saat aku membunuhmu, tidak ada orang dan binatang di sekitarmu yang akan hidup. Penjaga itu tertawa sinis. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Qin Feiyang tersenyum menghina dan melambaikan tangannya. Penjaga itu segera menghilang. Pada saat ini, saat itulah semua orang menghela nafas lega. Fatso bertanya, kemana kamu mengirimnya? Pernahkah kamu melihat penjaga rumah Markis dengan budidaya Kaisar Perang Bintang 9? Jadi tentu saja, saya mengirimnya ke pagoda kuno dan menginterogasinya dengan jelas. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Fatso dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. tempat seperti apa pagoda kuno itu? Itu adalah markas besar Qin Feiyang saat ini, dan semua ahli di sekitarnya ada di dalam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang ingin memasuki pagoda kuno itu setara dengan memasuki kolam naga dan sarang harimau. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.